Heavenly Jewel Cheng Season 59 Kekalahan Dewa Perang Tanpa pertanyaan, menghadapi Zhou Wei Qing dan prajurit batalion tanpa tandingnya, Dewa Perang Fei Li Ming Yu tidak menahan diri sama sekali, melepaskan kekuatan penuh dari pengawal pribadinya. Mengubah formasi di tengah serangan, mengubah arah saat mereka akan bertemu musuh, menghilang di tengah formasi. Beberapa jenis komando dan kendali ini semuanya ajaib di medan perang. Meskipun Ming Yu hanya memerintah 700 orang, tetapi meskipun demikian, untuk dapat melakukan semua ini tanpa formasi jatuh ke dalam kekacauan, dia benar-benar hidup sesuai dengan gelarnya sebagai Dewa Perang Fei Li. Taktik Ming Yu juga sederhana, tetapi sangat efektif. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa di antara 700 orang Zhou Wei Qing, 200 prajurit kavaleri berat di tengah adalah yang terkuat. Namun, karena beratnya, bahkan dengan unikon Heavenly Beast sebagai kuda perang, kecepatan mereka masih terbatas. Pada saat yang sama, 200 orang ini adalah yang paling sulit dihadapi. Dengan demikian, Ming Yu telah memilih untuk mengubah arah saat mereka akan bertemu musuh. Tujuan Ming Yu sederhana, dia ingin menciptakan kekacauan. Kekacauan ini akan datang dari sisi formasi Zhou Wei Qing. Selama dia menyerang ke depan dengan momentum yang menggelegar, menggunakan ketajamannya untuk menerobos sisi-sisi prajurit batalion tanpa tanding, para prajurit batalion tanpa tanding pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Setelah kekacauan pecah, dengan pasukan kavaleri kuda setan hantu elit dan kemampuan memerintah Ming Yu, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu mengalahkan Zhou Wei Qing sedikit demi sedikit. Terhadap kemampuan memerintah Ming Yu, Zhou Wei Qing sama-sama kagum. Namun, dia tidak panik seperti prediksi Ming Yu. Sebagai gantinya, dia memberi perintah sederhana, biaya. Formasi ular panjang sekarang telah berubah menjadi busur besar, hampir seperti kantong yang hendak menelan formasi segitiga Ming Yu. Namun, di mata semua orang, saku ini terlalu tipis. Menghadapi formasi segitiga yang begitu tajam, seolah-olah muatan sederhana sudah cukup untuk merobeknya. Saat Zhou Wei Qing memberi perintah untuk mengisi daya, seluruh kantong dengan cepat menutup, menekan ke arah tengah. Pada saat yang sama, sayap kiri dari formasi kantong adalah yang pertama menerima serangan dari pengawal pribadi Ming Yu. Saat kedua belah pihak hendak bertabrakan, tiba-tiba, dua sosok terangkat ke udara. Mereka benar-benar naik ke udara begitu saja, dan pada saat pertama, dua bola cahaya dengan warna berbeda menyala dari tubuh mereka. Tanpa diragukan lagi, mereka akan menggunakan keterampilan tempur mereka. Secara umum, bahkan jika kedua belah pihak memiliki Heavenly Batmaster, jarang bagi mereka untuk memulai serangan di medan perang, terutama dalam pertempuran skala besar. Ini karena kecuali kekuatan Heavenly Batmaster telah mencapai tingkat yang menakutkan, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Ada banyak kerugian, seperti tidak sengaja melukai bagian tubuh sendiri. Lagi pula, hanya area efek storage skills yang luas yang akan sangat berguna di medan perang. Namun, keterampilan AOE tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit dikendalikan. Saat kedua belah pihak bertarung dari jarak jauh, jangkauan skill seringkali tidak cukup. Begitu mereka berada dalam pertempuran jarak dekat, dapat diperkirakan bahwa mereka secara tidak sengaja akan melukai pihak mereka sendiri. Selain itu, begitu Heavenly Batmaster mengeluarkan skill AO di medan pertempuran, niscaya ia akan menjadi sasaran utama serangan musuh. Pakar musuh semua akan bergegas menuju target ini. Selanjutnya, medan perang dipenuhi dengan pedang dan tombak di mana-mana. Bahkan Master Bat Surgawi akan merasa sulit untuk menilai situasi di medan perang. Dengan demikian, jika tidak ada perintah atau jaminan khusus, Master Bat Surgawi tidak akan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan keterampilan. Sebagian besar waktu, itu akan bergantung pada Master Manik Surgawinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri dan membunuh musuh sebanyak mungkin di medan perang. Pada saat ini, dua sosok di udara tidak diragukan lagi akan melepaskan keterampilan mereka. Selanjutnya, mereka sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk terbang ke udara untuk melepaskan keterampilan mereka. Bukankah mereka hanya duduk bebek untuk musuh? Pengawal pribadi Ming Yu adalah elit. Hampir seketika, lebih dari 40 sinar cahaya keluar dari 700 pengawal pribadi dan langsung menuju ke dua orang di udara. Mereka semua adalah serangan jarak jauh. Sejenak, para pejabat di platform tontonan terkejut. Lebih dari 40 serangan jarak jauh berarti setidaknya ada 40 Master Manik Surgawi dalam formasi Ming Yu. Memang, itu adalah Heavenly Bat Master, bukan Elemental Jewel Master. Lagi pula, Master Permata Elemental tidak akan pernah bisa menjadi prajurit kavaleri. Jika ada lebih dari 40 Master Manik Surgawi, berapa banyak Master Permata Fisik yang ada? Setidaknya 100. Untuk sesaat, bahkan Putri Kai Kai, yang paling mengenal Ming Yu, diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pasukan Ming Yu telah mencapai level seperti itu. Dua sosok di udara secara alami adalah Zhou Wei Qing dan Tianer. Saat ini, Zhou Wei Qing berada dalam transformasi naga harimau, sayapnya terbentang. Tangan kanannya melingkari pinggang Tianer yang ramping. Dari kelihatannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti sedang berada di medan perang, lebih seperti sedang melihat pemandangan di udara. Menjelang 40 serangan jarak jauh, seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Di bawah kakinya, formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi bersinar terang. Dengan mengangkat tangan kanannya, sepetak besar cahaya ungu kebiruan menyelimuti pengawal pribadi Ming Yu. Hal yang paling mengejutkan adalah sepetak besar cahaya ungu kebiruan yang dilepaskan Zhou Wei Qing benar-benar membentuk bentuk segitiga, dan itu mengikuti perintah dari penjaga pribadi. Saat mendarat, sebenarnya tidak menyimpang sama sekali, dan sama sekali tidak melukai sisinya sendiri. Zhou Wei Qing bukan lagi hanya skill secepat kilat, tapi sebenarnya kilat. Teknik dewa petir terbang miliknya tidak hanya mampu melepaskan mutiara petir, tetapi juga petir. Dari segi kekuatan, jelas bahwa mutiara petir sedikit lebih kuat, mampu mengeluarkan daya ledak dari petir. Begitu mereka dilepaskan, bahkan mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi dari Zhou Wei Qing akan merasa sulit untuk bertahan. Sebagai perbandingan, keunggulan petir adalah kecepatannya. Lagi pula, seberapa cepat kecepatan cahaya. Selain itu, skill Zhou Wei Qing saat ini adalah area skill efek, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Di antara banyak skill Zhou Wei Qing, ada Tousan Lightning Flash. Namun, peringkat skill itu tidak terlalu tinggi. Saat ini, Zhou Wei Qing menggunakan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi miliknya sendiri untuk meniru kilat seribu petir. Namun, dibandingkan dengan Tousan Lightning Flash sebelumnya, kendalinya saat ini jauh lebih kuat. Dalam hal kontrol keterampilan, siapa yang bisa dibandingkan dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi mereka sendiri? Itu adalah keterampilan khas dari enam kaisar langit tertinggi. Yang lebih tidak bisa berkata-kata adalah fakta bahwa petir Zhou Wei Qing bukanlah serangan seketika, tetapi serangan terus-menerus. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa di balik sayap Zhou Wei Qing yang terbentang, sepetak besar cahaya ungu kebiruan tampak membentuk pusaran air, melonjak ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi di bawah kakinya juga bersinar dengan cahaya ungu kebiruan yang cemerlang. Dalam keadaan seperti itu, seolah-olah dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media untuk menyerap energi atribut petir di udara, melepaskannya melalui formasi enam cahaya ilahi tertinggi. Area skill efek yang terus-menerus seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Itu bukanlah akhirnya, Tianer, yang berada di sisi Zhou Wei Qing, tidak tinggal diam. Tanpa sadar, staff yang tampak aneh telah muncul di tangannya. Tongkat itu panjangnya sekitar satu setengah meter, benar-benar seputih salju, dengan permata ungu seukuran kepala manusia yang tertanam di atasnya. Namun, permata ungu itu sekarang memancarkan kilau kemasan yang kuat. Keduanya adalah area skill efek, tapi yang Tianer gunakan jauh lebih mempesona daripada milik Zhou Wei Qing. Sepetak besar cahaya emas turun dari langit, menyelimuti prajurit batalion tanpa tanding di sayap kiri yang akan bentrok dengan musuh mereka. Pada saat itu, para prajurit batalion tanpa tanding yang diselimuti oleh cahaya emas merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbakar, seluruh tubuh mereka dipenuhi energi. Bahkan binatang unikon mereka ditutupi lapisan cahaya emas. Gelombang panas merangsang energi surgawi dalam tubuh mereka, dan pada saat itu, seolah-olah kekuatan keseluruhan setiap orang telah meningkat setidaknya 20%. Di medan perang, apa yang lebih menakutkan daripada area efek skill? Jawabannya sederhana, area efek skill. Frekuensi skill seperti itu muncul di medan perang hanya dapat dijelaskan dengan satu kata, sangat jarang. Hampir tidak mungkin skill seperti itu muncul. Meskipun keterampilan atribut air juga memiliki efek penyembuhan, tetapi di antara mereka, tidak ada skill efek area seperti itu. Hanya keterampilan atribut cahaya dan atribut kehidupan yang jarang disimpan, dan hanya hewan surgawi yang paling langka yang memiliki skill efek area seperti itu. Adapun atribut cahaya, sebagian besar digunakan untuk bertahan melawan atribut kegelapan dan meningkatkan moral. Adapun atribut kehidupan, itu tidak terlalu buruk, memiliki efek penyembuhan area. Namun, itu membutuhkan setidaknya tingkat kultivasi 9 permata untuk dapat digunakan. Lagi pula, setelah mencapai tahap 9 permata, energi surgawi seseorang juga akan menerobos ke tahap energi dao surgawi. Meskipun itu bukan energi dao surgawi yang sebenarnya setelah tahap raja surgawi, itu masih sangat kuat. Dalam sejarah panjang pertempuran komando Mingyu, dia telah melihat banyak area skill efek di medan perang, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat area skill efek. Selain itu, jelas bahwa ini bukanlah area efek biasa dari skill atribut cahaya. Skill yang digunakan Tianer disebut Angel's Blessing, sebuah area efek skill. Itu mampu meningkatkan semua atribut dari semua makhluk hidup di area tersebut sebesar 20% untuk jangka waktu tertentu. Durasi dan kekuatan skill berhubungan langsung dengan kekuatan Tianer sendiri. Ini adalah keuntungan sebenarnya dari atribut ilahi. Hal yang paling menakutkan tentang area efek keterampilan ini adalah bahwa meskipun terlihat sangat kuat, itu tidak membutuhkan banyak energi surgawi Tianer. Itu karena apa yang Tianer gambarkan adalah aura ilahi langit dan bumi, bahkan energi yang terkandung dalam sinar matahari. Dia sendiri hanyalah katalisator, bukan sumber dari atribut ilahi. Dengan demikian, pengurasannya jauh lebih kecil. Hanya saja skill semacam ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk tenang sebelum bisa digunakan untuk kedua kalinya. Bab 582 Saat Zhou Wei Qing dan Tianer melepaskan keterampilan mereka pada saat yang sama, 40 serangan dari pengawal pribadi Ming Yu juga telah tiba. Perisai besar muncul dari bawah kaki Zhou Wei Qing dan Tianer. Ketika perisai itu pertama kali muncul, diameternya hanya 2 meter, tetapi saat dia naik, itu benar-benar tumbuh dengan diameter 5 meter, sepenuhnya melindungi Zhou Wei Qing dan Tianer di belakangnya. Ketika serangan jarak jauh mendarat di perisai kuning tebal, mereka hanya bisa membuat riak di permukaan perisai, tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Secara alami, yang mengambil tindakan adalah Lin Tianou. Sebagai penjaga pribadi Zhou Wei Qing, peran terbesarnya adalah bertahan di medan perang. Pada saat seperti itu, bagaimana dia bisa ditinggalkan? Tingkat kultifasi Lin Tianou dapat dikatakan telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sejak dia mengikuti Zhou Wei Qing, dia telah diberi segala macam makanan enak, minuman enak, peningkatan kultifasi, inti surgawi. Mengkonsolidasikan peralatan, penyimpanan keterampilan, dia tidak pernah kekurangan. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang apapun. Saat ini, Lin Tianou hanya selangkah lagi dari tahap 7 permata. Sepertinya dia akan menerobos. Dengan perisai set majelis 6 permata ini, pertahanannya secara alami jauh lebih kuat. Sebelumnya, bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage tidak mampu menembus serangan Lin Tianou, apalagi serangan jarak jauh ini. Selain itu, meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik di pengawal pribadi Ming Yu, jumlah guru manik surgawi 6 permata dapat dihitung dengan jari seseorang. Jika mereka benar-benar memiliki tingkat kultifasi yang lebih tinggi, siapa yang mau menjadi prajurit biasa? Selain itu, itu hanya karena beberapa penjaga pribadinya berasal dari sekte iblis surgawi, itulah mengapa mereka begitu kuat. Meskipun semua ini sepertinya butuh waktu lama untuk dijelaskan, sebenarnya itu terjadi dalam sekejap mata. Saat kedua pasukan hendak bentrok, serangan dan dorongan Zhou Wei Qing dan Tian R. mendarat. Lin Tianou memblokir serangan untuk mereka, dan di saat berikutnya, kedua belah pihak bentrok. Serangan prajurit resimen peerless sederhana dan langsung. Meski biasanya mereka menggunakan busur dan anak panah, bukan berarti mereka lemah dalam pertarungan jarak dekat. Sebaliknya, selama pelatihan sangguan VIR, mereka telah melakukan lebih banyak upaya dalam pertempuran jarak dekat daripada memanah. Lagi pula, itu sudah sangat sulit untuk ditingkatkan setelah berlatih memanah sampai batas tertentu, tetapi pertempuran jarak dekat membutuhkan pengalaman tempur yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kedua belah pihak berjarak sekitar 30 yard, tentara resimen tanpa tanding telah memulai serangan mereka. Masing-masing prajurit resimen tanpa tanding memiliki enam lembing. Sebelumnya, mereka telah mengikatkan kain di sekitar salah satu lembing, dan pada jarak 30 yard, itulah jarak maksimum lembing. Hampir 300 lembing ditembakkan seperti kilat, langsung mengarah ke pengawal pribadi Mingyu yang dengan gila-gilaan menyerang ke depan. Suara keras tabrakan terdengar terus-menerus. Dampak dari lembing-lembing ini tidak bisa diremehkan, tapi apa poin terkuat dari batalion tanpa tanding. Bukan karena dia kuat, tapi dia celaka. Zhou Weiqing telah menginstruksikan sebelumnya bahwa tujuan dari lemparan tombak putaran pertama bukanlah untuk melukai musuh, tetapi untuk memperlambat kecepatan serangan musuh. Dengan begitu, dia akan punya cukup waktu untuk mengeluarkan skillnya. Dengan demikian, ketika putaran pertama lembing dilemparkan, tidak ada prajurit resimen tanpa tanding yang memasukkan energi surgawi ke dalamnya. Pengawal pribadi Mingyu sangat kuat, dan ada banyak ahli permata fisik di antara mereka juga. Memasukkan energi surgawi ke dalam lembing pasti akan memiliki beberapa efek, tetapi juga secara tidak sengaja akan menyebabkan musuh menjadi waspada. Karena itu, prajurit resimen tanpa tanding memilih untuk memainkan babi untuk memakan harimau. Rencana mereka berhasil. Meskipun lembing ini tidak diresapi dengan energi surgawi, mereka masih cukup berat, dan dengan ketangguhan paduan titanium. Seperti yang diharapkan, itu menyebabkan formasi segitiga Mingyu melambat. Pada saat yang sama, keterampilan Zhou Weiqing dan Tianer tiba. Secara alami, penjaga pribadi Mingyu tidak buruk dalam melawan skill, dan bahkan ada beberapa heavenly batmaster yang segera melepaskan skill defensif AOE. Namun, kendali mereka atas keterampilan mereka tidak setepat Zhou Weiqing, dan keterampilan Zhou Weiqing lebih merupakan serangan terus-menerus. Pada saat itu, banyak pengawal pribadi merasa tubuh mereka mati rasa, dan kemampuan tempur mereka melemah. Sebaliknya, prajurit resimen tanpa tanding di seberang mereka telah menerima berkat malaikat Tianer, dan kemampuan tempur mereka langsung ditingkatkan secara maksimal. Kecepatan muatan juga meningkat secara dramatis. Binatang surgawi unikon adalah binatang surgawi atribut ringan, dan dengan berkat malaikat, seolah-olah mereka telah meminum stimulan. Di bawah desakan prajurit resimen Peerless, semua unikon heavenly beast segera melepaskan skill bawaan mereka, bleeding chest. Menurunkan kepala mereka, tanduk keras mereka di depan mereka, sayap terbentang di kedua sisi punggung mereka saat mereka melayang ke udara, membawa prajurit resimen tanpa tanding di punggung mereka saat mereka menyerang ke arah formasi segitiga. Pada saat itu, bentrokan antara kedua belah pihak benar-benar dimulai. Dengan ledakan besar, kedua belah pihak bentrok dengan kejam. Tepat pada saat itu, keterampilan Dewa Petir terbang, Zhou Weiqing berhenti sementara. Prajurit resimen Peerless lainnya juga mempercepat serangan mereka. Di mata banyak orang, formasi pertempuran segitiga yang dipimpin oleh Mingyu pasti akan dikalahkan dalam satu serangan jika menyerang garis tipis formasi ular. Namun, segera setelah kedua belah pihak bentrok, semua orang, termasuk Mingyu, menyadari bahwa mereka salah. Dalam tabrakan yang keras, ketajaman formasi pertempuran segitiga di bagian paling depan hampir seketika terpotong. Tuduhan prajurit resimen Peerless sebenarnya berhasil memblokir formasi segitiga dengan paksa. Dalam rencana pertempuran Mingyu, hal terpenting adalah menerobos. Hanya dengan menusuk bola balik melalui formasi ular barulah mereka dapat mencapai efek terbesar. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dan penindikan itu benar-benar gagal. Dalam sekejap kedua belah pihak bentrok, semua prajurit resimen Peerless memancarkan gema energi surgawi yang kental. Ini terutama terjadi pada selusin orang di depan formasi segitiga. Gema energi surgawi dari masing-masing dari mereka setidaknya pada tahap akhir dari tahap energi surgawi sen. Bahkan ada satu orang yang berada di tahap heavenly su-energy. Kelima orang di depan semuanya adalah heavenly bad master. Awalnya, pengawal pribadi Mingyu seharusnya cukup kuat, dan untuk bisa memimpin barisan depan formasi segitiga, mereka secara alami adalah yang terkuat di antara mereka. Tingkat kultivasi mereka mungkin tidak lebih lemah dari prajurit resimen Peerless. Sayangnya, mereka mendapat buff dari Angel's Blessing, dan Gliding Chast dari Unicorn Beast. Begitu mereka bentrok, puluhan prajurit resimen tanpa tanding di depan terlempar dari kudanya. Bahkan kuda setan hantu mereka terlempar dari kudanya oleh Unicorn Beast, banyak dari mereka terluka. Terlebih lagi, ini karena pertahanan Ghost Demon Horses begitu kuat. Jika itu adalah kuda perang biasa, mereka akan mati berkali-kali. Berengsek! Mingyu berada di tengah formasi segitiganya sendiri, dan begitu dia menyadari bahwa formasi itu benar-benar berhenti, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Dalam sekejap, dia mendarat di atas kudanya, dan melihat energi surgawi yang tebal berkelebat di kejauhan. Ini, ini. Master permata fisik. Mereka semua adalah master permata fisik. Dari kelihatannya, tidak ada satu pun di bawah panggung lima permata. Pada saat itu, bahkan Dewa Perang Feili kita tidak bisa menahan tatapan kosong. Meskipun dia sangat menghargai Zhou Weiking, prajurit resimen tanpa tanding ini, dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dalam pengawal pribadinya, ada 300 master permata fisik, termasuk master bat surgawi. Ini adalah sesuatu yang selalu dibanggakan Mingyu. Selanjutnya, kekuatan seperti itu juga didukung oleh Sekte Iblis Surgawi. Selama ini, dengan kekuatan seperti itu, Mingyu bisa dikatakan tak terkalahkan di medan perang. Namun, para prajurit resimen peerless di depannya ini tampaknya lebih kuat secara individu. Master permata fisik dari sisi Mingyu ini sebagian besar berada di tahap tiga permata. Meskipun masih ada ruang untuk pertumbuhan, itu akan membutuhkan waktu untuk itu terjadi. Namun, mereka semua berada di tahap lima permata. Perbedaan seperti itu sudah sulit ditebus dalam hal memerintah. Selain itu, mereka bahkan memiliki skill buff group yang belum pernah dilihat sebelumnya. Orang-orang ini, apakah mereka monster? Pada saat itu, Mingyu menyimpulkan bahwa 700 orang di depannya ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada 7 juta kavaleri Beast Empire. Pada titik ini, kemampuan memerintah Mingyu sudah terlihat sepenuhnya. Dalam bentrokan langsung, mereka sebenarnya dirugikan. Mingyu langsung memerintahkan pengawal pribadinya untuk mundur. Begitu saja, bagian belakang formasi berubah ke depan, secara ajaib berbalik dan mundur. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Itu karena pada titik ini, keuntungan dari formasi ular panjang terlihat secara penuh, dan mereka akan segera dikepung. Jika itu terjadi, 200 rajurit kavaleri berat akan dapat menyerang, dan mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Keuntungan terbesar dari kemampuan memerintah Mingyu adalah ketenangannya. Tidak peduli apa situasinya, bahkan jika pihaknya menderita kerugian besar, dia masih bisa dengan tenang membuat keputusan yang tepat dalam waktu sesingkat mungkin. Pengawal pribadinya hendak melarikan diri. Mereka benar-benar dirugikan dalam satu bentrokan. Di stand VIP, Kai-Kai menatap dengan mulut ternganga. Pada titik ini, rajurit resimen peerless terlalu luar biasa. Terutama kelompok rajurit resimen tanpa tanding di sayap kiri yang baru saja menghadang musuh. Armor paduan titanium mereka bersinar dengan cahaya perak cemerlang, sangat menyelaukan. Bersamaan dengan cahaya kemasan dari berkat malaikat, mereka tampak seperti prajurit surgawi dari surga. Zhou Weiking, yang masih di udara, tidak lagi dipedulikan. Zhou Weiking juga tersenyum, tubuhnya berkelebat di udara seperti sambaran petir. Sayap yang ditimbulkan oleh transformasi naga harimau memberi Zhou Weiking kecepatan terbang yang luar biasa. Dengan sekuat tenaga, dia bisa mencapai kecepatan yang mengerikan dalam sekejap. Penonton hanya melihat kilatan cahaya merah ungu, dan Zhou Weiking telah naik lebih tinggi lagi ke udara, terbang ke arah pengawal pribadi Mingyu. Sejumlah besar mutiara petir jatuh dari langit. Di bawah kendali teknik dewa petir terbang, mereka melayang turun dari langit. Tujuannya bukan untuk menyerang musuh. Itu karena Zhou Weiking tidak ingin membunuh siapapun. Tujuannya sederhana, untuk memblokir musuh. Saat lightning bat pertama mendarat, ledakan dahsyat dan awan debu naik ke udara. Awan besar debu melayang di udara. Untuk pertama kalinya, suara guntur yang menakutkan menyebabkan pengawal pribadi Mingyu jatuh ke dalam kekacauan. Bab 583. Manusia mungkin bisa beradaptasi dengan situasi seperti itu, tapi bagaimana dengan kuda? Meskipun kuda setan hantu jauh lebih kuat dari kuda perang biasa, mereka tidak bisa tidak dikejutkan oleh ledakan keras. Akibatnya, kecepatan retret mereka secara alami diperlambat, atau bahkan diblokir. Mingyu mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiking di udara, mengutuk dalam hati. Apakah bocah kecil ini masih manusia? Berapa banyak energi surgawi yang harus dia buang? Untuk Master Bat Surgawi 6 Permata untuk dapat mengalahkan Master Bat Surgawi 9 Permata sudah sangat mengejutkan. Namun, energi surgawinya sebenarnya mampu mempertahankan keterampilan AOE untuk jangkau waktu yang lama. Kecuali itu adalah pembangkit tenaga Heavenly King Stage, jika tidak, bahkan Heavenly Bat Master 9 Permata tidak akan mampu mempertahankannya untuk jangkau waktu yang lama. Enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi ditambah dengan transformasi naga harimau telah memberi Zhou Weiking kemampuan konyol untuk mempertahankan pertarungan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Prajurit resimen Peerless tidak lamban, dan dengan Zhou Weiking menghalangi jalan mereka, pengepungan akhirnya selesai. Ini adalah pertama kalinya resimen tanpa tanding muncul di Kekaisaran Vili, dan mereka meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Biaya, biaya kelompok. Suku berserker dan suku gagak emas telah lama menahan diri. Dalam hal tingkat kultifasi energi surgawi, mungkin mereka bukan tandingan prajurit resimen Peerless. Namun, dalam hal kekuatan mentah, kedua suku yang kuat ini menjadi bahan tertawaan. Adegan pertempurannya agak lucu, dan alasannya sederhana. Senjata dari dua suku yang kuat, tidak peduli gada berduri atau kapak perang, setelah dibungkus dengan kain katun, tampak seperti dua marshmallow raksasa di tangan tentara resimen Peerless. Namun, justru permen kapas raksasa yang agak lucu inilah yang memiliki efek yang sangat menakutkan. Dalam pengawal pribadi Mingyu, ada seorang guru Beth surgawi empat permata, yang selalu membanggakan kekuatannya. Namun, ketika dia bertemu dengan seorang prajurit wanita dari suku gagak emas, dia akhirnya mengerti apa itu kekuatan sebenarnya. Hasil bentrokan antara kedua belah pihak dapat dijelaskan dengan satu kata. Itu adalah kekalahan telak. Memang, itu adalah kekalahan telak. Prajurit suku berserker dan suku gagak emas bahkan tidak repot-repot bertahan. Dengan baju zirah mereka yang berat, bahkan guru manik surgawi lima atau enam permata tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Kekuatan mereka yang murni dan murni membuat mereka tak terkalahkan. Kesenjangan antara peralatan mereka terlalu besar. Kesenjangan hasil akhir dari pertempuran ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Namun, ini bukanlah perbedaan kekuatan yang sebenarnya antara kedua belah pihak, tetapi perbedaan kekuatan dan peralatan. Selain Zhou Weiqing, siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk militer? Paduan titanium digunakan seolah-olah terbuat dari kayu, dan baju besi kavaleri yang berat itu sangat menakutkan. Setiap orang dari mereka dapat dengan mudah mengerahkan lebih dari seribu jin kekuatan. Setelah kedua belah pihak mulai bertarung, pertempuran berakhir hanya dalam lima menit. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam kemenangan telak ini. Dalam hal pertempuran jarak dekat, prajurit resimen tanpa tanding tidak akan bertarung dengan kavaleri berat. Orang-orang ini semuanya bajingan, jadi mata mereka sangat tajam. Tentu saja, dia tahu bahwa pengawal pribadi Mingyu tidak mudah untuk dihadapi. Di antara mereka, ada beberapa master permata juga. Jika terjadi kesalahan, dia bahkan mungkin terluka. Dengan demikian, yang dilakukan oleh orang-orang licik ini hanyalah untuk mencegah lawan mereka keluar dari pengepungan mereka. Pertarungan sebenarnya diserahkan kepada dua prajurit kavaleri berat yang kuat, yang mereka sebut Kaleng. Ini adalah pertama kalinya tentara kavaleri berat Zhou Weiqing memasuki medan perang sejak mereka dibentuk. Tidak peduli suku berserker atau suku gagak emas, mereka tidak mengecewakan Zhou Weiqing. Dengan kehebatan tempur mereka di medan perang, ditambah dengan baju besi mereka yang menakutkan, bahkan mungkin resimen mamut bisa melawan mereka. Keberadaan seperti apa suku gagak emas itu? Berat rata-rata mereka lebih dari 600 jin, dan tulang mereka seberat emas hitam. Kekuatan mereka sangat besar. Adapun suku berserker, suku berserker juga dikenal sebagai suku titan. Dari segi ukuran, mereka bahkan lebih menakutkan daripada suku gagak emas, dengan tinggi rata-rata lebih dari 2,1 meter, dengan yang tertinggi 2,7 meter. Bobot mereka tidak sehebat suku gagak emas, tetapi kekuatan bawaan mereka bahkan lebih menakutkan. Kedua suku yang kuat ini memiliki kekuatan mereka sendiri, tetapi kesamaan yang mereka miliki adalah kekuatan mereka. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika Zhou Weiqing memperlengkapi mereka dengan baju besi yang menakutkan itu, di medan perang, mereka benar-benar mesin pembunuh. Bahkan dengan wajah tebal menutupi senjata mereka, pada saat pertempuran berakhir, dari 700 orang pengawal pribadi Mingyu, termasuk Mingyu sendiri, tidak ada satupun yang tidak terluka. Keadaan Mingyu saat ini benar-benar tragis. Ketika Zhou Weiqing muncul di depan Dewa Perang Fei Li dengan senyum di wajahnya, dia melihat bahwa cermin pelindung jantung di depan Dewa Perang Fei Li tidak terlihat, dan Dewa Perang Fei Li tidak ada. Dalam keadaan menyesal, helmnya juga hilang, dan separuh wajahnya bengkak. Tanpa pertanyaan, dia pasti tergores sembarangan oleh salah satu kaleng. Untungnya, tidak ada cedera pada tulang atau tendonnya. Jika itu adalah situasi satu lawan satu, dengan Master Permata Surgawi 6 Permata Mingyu saat ini, dia pasti akan mampu mengalahkan salah satu prajurit kavaleri berat suku berserker atau suku gagak emas. Tentu saja, itu tentu saja jika dia tidak bertemu dengan Master Permata Surgawi yang paling menakutkan di antara para prajurit kavaleri berat. Lagi pula, Mingyu memiliki banyak consolidated equipment dan storage skills. Namun, di medan perang, itu adalah cerita yang berbeda. Ketika 200 prajurit kavaleri berat itu menyerang, itu seperti gunung besar yang menekan mereka. Menghadapi satu orang tidak mungkin. Kekuatan satu orang hampir dapat diabaikan. Kekuatan Zou Wei King memang kuat. Namun, bahkan untuknya, dia tidak akan mau menghadapi lebih dari 50 prajurit kavaleri berat yang telah dia persiapkan secara pribadi. Lagi pula, itu adalah dampak yang mengerikan lebih dari 10 ribu jin. Bahkan jika dia memiliki perangkat legendaris, head ground no handle, energi langit dan stamina-nya terbatas. Jika dia benar-benar dipukul, dia tidak akan bisa menerimanya. Pertarungan itu akhirnya berakhir. Ketika tentara batalion tanpa tanding kembali ke formasi mereka di belakang Zou Wei King, mereka membentuk formasi yang teratur. Seluruh lapangan bor benar-benar sunyi. Yang tersisa hanyalah pemandangan tragis di tengah lapangan bor. Tragis adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkannya. Tentu saja, di bawah perintah Mian Bu dan Zou Wei King, tidak ada yang meninggal. Namun, tidak ada satupun pengawal pribadi Ming Yu yang masih memiliki perlengkapan mereka. Meskipun baju zirah mereka tampaknya berkualitas baik, dibandingkan dengan baju zirah batalion tanpa tanding, itu tidak ada bedanya dengan kertas. Sebagian besar telah rusak dalam bentrokan sebelumnya. Banyak dari mereka yang mengalami patah tulang, atau lebih tepatnya, tidak banyak yang mengalami patah tulang. Kurang dari sepertiga dari penjaga pribadi masih bisa berdiri, dan bahkan kuda setan hantu dengan kemampuan pertahanan mereka yang layak tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Siapa yang tahu berapa biaya untuk menyembuhkan mereka sebelum mereka bisa menjadi kuda perang lagi? Bukan itu saja, Ming Yu sekarang berada tepat di samping Zou Wei King. Tentu saja, dia berjalan kaki. Lebih tepatnya, dia telah ditangkap hidup-hidup, karena dia masih memiliki dua gada berduri besar di pundaknya. Makun memandang Dewa Perang Fei Li ini dengan senyum sinis di wajahnya. Zou Wei King melompat turun dari kudanya dan berdiri di samping Ming Yu, menyeringai sambil berkata, Hehehe, bagaimana? Tuan Dewa Perang, batalion tanpa tandingku tidak buruk kan? Yang mengejutkan Zou Wei King, terhadap kekalahan ini, Ming Yu tidak tampak tertekan sama sekali, malah memandang prajurit batalion tanpa tanding seperti orang cabul memandangi wanita cantik, menelan ludahnya. Mendengar pertanyaan Zou Wei King, dia mengangguk tanpa ragu. Itu memang tidak buruk, peralatan Anda terbuat dari bahan apa? Bagaimana pertahanan mereka begitu kuat? Apakah Anda membuat semua ini sendiri? Berapa banyak uang yang kamu habiskan? Pantas saja kau bocah cilik berani memprovokasi putri kai-kai seperti itu, jadi kau sebenarnya sangat percaya diri. Memang, di hadapan kekuatan absolut, keunggulan memerintah sangat berkurang. Namun, ini bukan medan perang, melainkan tempat latihan. Jika ini adalah medan perang, dengan waktu dan persiapan yang cukup, aku masih bisa mengalahkan prajuritmu. Lagi pula, mereka hanya berjumlah 700. Zou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah saya mengatakan bahwa mereka hanya berjumlah 700? Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah melihat semua kekuatan tempur mereka? Mendengar kata-katanya, Ming Yu mulai sejenak, sebelum tatapannya semakin memanas ketika dia berkata, kamu memiliki lebih banyak prajurit seperti itu. Apa lagi yang mereka miliki? Cepat, katakan padaku. Zou Wei King melihat tatapan cemas Ming Yu, dan tidak bisa menahan tawa dalam hati. Dia akhirnya menemukan titik lemah Ming Yu. Orang ini memiliki obsesi yang kuat dengan medan perang. Ini adalah rahasia tentara kita, mengapa aku harus memberitahumu? Adapun angka-angkanya, tidak apa-apa untuk memberi tahu Anda. Dibandingkan dengan apa yang saya bawa, jumlahnya sekitar 10 kali lipat. Mustahil, Ming Yu berkata hampir tanpa sadar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk mempersiapkan 700 tentara, pengeluaran militer sudah merupakan angka yang sangat besar. Bukan itu saja, dia telah melihat bahwa 700 orang yang dibawa Zou Wei King semuanya adalah master permata, dengan tingkat kultifasi rata-rata setidaknya 5 permata. Memiliki 700 dari mereka sudah merupakan angka yang menakutkan. 10 kali, konsep macam apa itu? Zou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jika kamu tidak percaya padaku maka biarlah. Lagi pula aku tidak perlu kamu percaya padaku. Namun, Ming Yu menolak untuk menyerah. Merendahkan suaranya, dia berkata dengan cemas, Kamu benar-benar memiliki tentara 10 kali lebih banyak. Jika itu masalahnya, bukankah Anda bisa menyapu seluruh daratan? Zou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, Itu tidak berlebihan. Para prajurit yang saya bawa kali ini semuanya elit. Mendengar kata-katanya, Ming Yu menghela nafas lega. Dia telah melatih tentara selama bertahun-tahun, Dan tahu betapa sulitnya mempersiapkan pasukan yang kuat. Itu bukan hanya masalah uang. Menemukan begitu banyak prajurit elit bahkan lebih sulit. Namun, kata-kata Zou Wei King selanjutnya hampir membuatnya muntah darah. Prajurit biasa saya itu, dibandingkan dengan para elit ini, Sekitar 20 hingga 30 persen lebih lemah. Setidaknya rata-rata 3 atau 4 permata. Selanjutnya, saya melakukan beberapa perhitungan barusan, Dan sepertinya lebih dari 10 kali lipat. Apakah Anda tidak mendengar yang mulia Kei Kei mengatakan bahwa saya sekarang menjadi komandan resimen. Kekuatan militer total kami secara alami adalah seluruh resimen. Resimen tanpa tandingan. Bab 584. Seluruh tubuh dan hati Ming Yu kejang. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Ming Yu menatap tajam ke mata Zou Wei King, Seolah mencoba melihat sesuatu di dalamnya. Sayangnya, dia tidak bisa melihat apa-apa, bahkan buger. Pada titik ini, ekspresi putri Kei Kei sangat jelek saat dia memimpin sekelompok pejabat turun ke panggung. Awalnya, dia ingin mengundang Zou Wei King ke atas panggung setelah memenangkan babak ini. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan selain turun sendiri. Ming Yu berbalik untuk melihat Kei Kei, Mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata dengan lembut kepada Zou Wei King, Aku akan mencarimu nanti. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke Kei Kei dan mengatakan beberapa patah kata, Sebelum berbalik untuk mengatur kembali penjaga pribadinya dengan ekspresi malu di wajahnya. Pengawal pribadinya tidak akan bisa mendapatkan kembali kecakapan bertarung mereka hanya dalam satu atau dua hari. Lebih penting lagi, moral mereka telah mengalami pukulan besar. Begitu pasukan pemenang dikalahkan, itu akan menjadi pukulan besar, Dan Ming Yu harus kembali dan menghibur mereka. Kei Kei memantapkan emosinya sebelum berjalan kembali ke Zou Wei King. Di matanya yang indah, selain kaget, ada juga sedikit ketakutan. Dia tahu bahwa meskipun ada ribuan kesatria keluarga kerajaan di sini, Jika Zou Wei King benar-benar ingin melakukan sesuatu pada mereka, Mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Sebagai penonton, terutama dari panggung VIP, Apa yang dilihat Kei Kei bahkan lebih dari Ming Yu yang menjadi komandannya. Jika dia harus menggunakan kalimat untuk mengomentari pertempuran barusan, Maka itu bisa diringkas dengan beberapa kata sederhana, terlalu menakutkan. Memang, pertempuran barusan telah memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Kei Kei belum pernah melihat pasukan yang begitu menakutkan sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihat pasukan Kekaisaran Wanshu di medan perang, Dia yakin bahwa bahkan di seluruh Kekaisaran Wanshu, Tidak banyak prajurit yang menakutkan. 700 orang? Hanya 700 orang, tetapi pada saat itu ketika mereka meledak, Seolah-olah mereka adalah 1 juta pasukan yang kuat. Kecakapan bertarung mereka terlalu menakutkan. Semuanya adalah Master Permata, itu adalah sesuatu yang Kei Kei yakini. Di antara 700 orang, selain 200 kavaleri berat yang tidak bisa dilihatnya dengan jelas, 500 lainnya semuanya adalah Master Permata. Adapun 200 prajurit kavaleri berat itu, Mereka mampu melepaskan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Jewel Master. Lagi pula, lawan mereka adalah salah satu pasukan terkuat di seluruh Kekaisaran Feli. Namun, di hadapan kekuatan absolut, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sama seperti pertempuran antara Zhou Wei King dan Shen Wang. Jika 700 orang ini muncul di medan perang, mereka tidak akan terkalahkan. Bagaimana Kekaisaran Zongtian bersedia menyerahkan pasukan seperti itu kepada Zhou Wei King? Mungkinkah ini kekuatan inti dari Heaven's Expansive Palace? Pada titik ini, hati Kai Kai sudah berantakan. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhou Wei King begitu percaya diri, dan mengapa dia berani memprovokasi dia secara terbuka. Jika 700 orang ini benar-benar milik Kerajaan Tiangong, maka dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Meskipun 700 orang ini jauh dari cukup untuk membantu memulihkan Kekaisaran Tiangong, paling tidak, 700 orang ini memberi Kerajaan Tiangong kunci untuk memulihkan negara mereka. Apalagi Kekaisaran Kalise, bahkan Kekaisaran Baida tidak akan bisa menghentikan pasukan seperti itu jika mereka memiliki jumlah tentara yang sama. Zhou Wei King tersenyum tipis saat dia berjalan ke Kai Kai. Putri, babak ketiga ini seharusnya menjadi kemenangan kita kan? Oh, N. Kai Kai memulihkan akal sehatnya, menatap Zhou Wei King dengan tatapan rumit di matanya. Tentara ini akan menemanimu memulihkan negaramu. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimanapun, ini adalah pasukan saya. Yang mulia, Anda pasti sudah melupakan pengenalan diri saya. Saya adalah komandan resimen dari resimen tanpa tanding, Zhou Wei King. Saudara-saudara, beritahu yang mulia, apa slogan kita? Raungan memekakan telinga terdengar di detik berikutnya. Tak ada tandingannya di dunia. Jika itu sebelum pertempuran sebelumnya, slogan seperti itu akan menyebabkan pejabat Kekaisaran Fei Li mendengus dengan jijik. Namun, pada saat ini, keempat kata ini memberi mereka kejutan yang lebih dalam. Peerless in the world, sungguh slogan yang membanggakan. Namun, mereka benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Setidaknya, dalam ingatan Kai Kai, dia belum pernah mendengar tentang pasukan dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, seluruh tubuh Kai Kai bergetar. Resimen tanpa tanding. Mungkinkah, dia benar-benar memiliki seluruh resimen prajurit seperti itu? Ini, jika itu masalahnya. Melihat mata Zhou Wei King yang tersenyum namun tidak tersenyum, Kai Kai memaksa dirinya untuk bernafas dengan tenang, sekali lagi memperlihatkan senyumnya yang elegan dan mulia. Meski terkesan dipaksakan, dia tidak kehilangan ketenangannya. Jika komandan Zhou benar-benar memiliki seluruh resimen prajurit seperti itu, pemulihan kekaisaran Anda akan terlihat. Zhou Wei King menganggup tanpa sedikitpun kesopanan, berkata, itu juga yang kupikirkan. Karena kita telah memenangkan putaran ketiga, saya ingin mengundang yang mulia untuk mengemukakan topik berikutnya untuk putaran keempat. Pikiran Kai Kai berpacu. Awalnya, dia sudah memikirkannya. Jika Mingyu memenangkan ronde ketiga, dia akan mengizinkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi untuk bertarung lagi. Lagi pula, kedua belah pihak tidak mengatakan apa-apa tentang tidak mengulangi pertarungan. Kalau begitu, dia bisa mendapatkan kemenangan 3 banding 1. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Jika dia melakukannya, bahkan jika mereka menang, maka di ronde kelima, Zhou Wei King juga akan meminta pertarungan 700 lawan 700. Siapa yang mungkin bisa menghentikan resimen peerless di depan mereka? Sambil menggertakkan giginya, Kai Kai berpikir sejenak sebelum berkata, Komandan Zhou, ada beberapa batasan dalam taruhan kita sebelumnya yang aku lupa sebutkan. Karena kita sudah pernah bertarung sebelumnya, jangan diulangi lagi. Sekarang, Zhou Wei King sudah sangat percaya diri. Setelah memenangkan putaran ketiga, dia akan memiliki keunggulan absolut, dan dia akan dapat memutuskan seperti apa putaran kelima itu. Karena itu, dia tidak keberatan dengan trik kecil Kai Kai, dan dia mengangguk setuju. Tentu saja, dia tahu bahwa Kai Kai takut pada resimen tanpa tandingannya. Kai Kai menghela nafas lega, tersenyum cerah ketika dia berkata, Jika saya ingat dengan benar, Komandan Zhou juga harus menjadi master peralatan konsolidasi. Dalam hal ini, putaran keempat kita adalah tentang membuat gulungan peralatan konsolidasi. Kami hanya membutuhkan satu, dan pihak manapun yang dapat membuat gulir peralatan konsolidasi dengan level lebih tinggi akan menang. Bagaimana menurut Anda? Zhou Wei King mulai sejenak, sudut mulutnya berkedut sedikit, ekspresi aneh di wajahnya saat dia berkata, Yang mulia, mungkinkah kekaisaran Feili telah merekrut master peralatan konsolidasi tingkat dewa? Wajah Kai Kai memerah. Dia mengira Zhou Wei King mengejeknya karena menggunakan kekuatan seluruh kekaisaran untuk menekan rombongan diplomatik kecil mereka. Di dalam hatinya, dia berpikir, Kamu telah memaksa putri ini sedemikian rupa, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana master peralatan konsolidasi tingkat dewa dapat dengan mudah direkrut? Di seluruh daratan, jumlah master peralatan konsolidasi tingkat dewa dapat dihitung dengan satu tangan. Kekaisaran Feili kita tidak memiliki kemampuan itu. Namun, kami memiliki beberapa master peralatan konsolidasi istana kerajaan. Tuan Han Xiao, saya harus merepotkan Anda untuk putaran ini. Saat Kai Kai berbicara, seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun berjalan keluar dari kerumunan di belakangnya. Begitu orang ini keluar, jantung Zhou Wei King berdetak kencang. Tatapan orang ini tenang dan damai, tapi dia bahkan tidak memandang Zhou Wei King. Sebaliknya, dia tampak tenggelam dalam pikirannya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan terhadap putri Kai Kai, dia hanya mengangguk sedikit. Terhadap penampilannya, Zhou Wei King tidak terlalu memperhatikan. Dari mata orang ini, dia tahu bahwa dia adalah orang gila yang keras kepala. Zhou Wei King pernah melihat tatapan seperti itu sebelumnya. Siapapun yang memiliki tatapan seperti itu pasti seseorang yang sangat keras kepala di area tertentu, dan telah bekerja keras untuk itu sepanjang hidup mereka. Segala sesuatu yang lain bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Menggambarkannya sebagai orang gila yang keras kepala adalah cara paling tepat untuk menggambarkannya. Ini adalah master peralatan konsolidasi, dan tanpa pertanyaan, kekeras kepalaannya juga ada di area itu. Dengan demikian, kemampuannya dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi jelas tidak lemah. Meskipun Zhou Wei King juga seorang guru peralatan konsolidasi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Bahkan keterampilan master peralatan konsolidasi Yun Li jauh melebihi miliknya. Jika dia bersaing dengan orang di depannya ini dalam hal keterampilan peralatan konsolidasi, itu pasti bukan hal yang baik. Dia pasti akan kalah. Kai Kai memandang Zhou Wei King dan berkata, Komandan Zhou, apakah Anda akan mengajari saya secara pribadi? Atau orang lain di tim Anda? Zhou Wei King tersenyum. Alasan mengapa dia memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar saran Kai Kai untuk putaran keempat adalah sederhana. Itu karena ini adalah topik yang dia siapkan untuk Kai Kai untuk putaran kelima. Dari sudut pandang itu, dapat dikatakan bahwa mereka satu pikiran. Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei King berbalik dan berjalan menuju gerbong bersama putri di Fuya. Berjalan ke depan gerbong, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Paman Senior, aku harus merepotkanmu. Zhou Wei King menggunakan metode transmisi suaranya, dan Kai Kai tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Namun, menatapnya, Kai Kai penasaran. Mungkinkah Zhou Wei King ingin mengundang putri di Fuya untuk bertarung, atau dia meminta instruksi? Dari dalam gerbong, suara putus asal long sia terdengar, kamu anak nakal, kamu benar-benar harus menyusahkan Paman Seniormu untuk masalah sekecil itu. Suara santai Duan Tianlang terdengar, baiklah, Fatih Long, berhenti berakting. Apakah Anda pikir saya tidak mengenal Anda? Jika saya tidak ingin keluar, apakah Anda akan bertarung di babak berikutnya? Namun, Wei King, kamu adalah murid dari warisan kami, set legendaris, head ground no handle. Desain set legendaris, head sky no handle, Paman Senior juga akan diwariskan kepada Anda di masa mendatang. Dalam hal peralatan konsolidasi, Anda harus bekerja lebih keras. Memang, di gerbong lebar ini, bukan hanya di Fuya yang duduk, tapi Long Sia dan Duan Tianlang juga duduk. Zhou Wei King hanya membawa beberapa ratus orang ke kekaisaran Fei Li, dan Long Sia merasa tidak nyaman. Karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, dia mengikuti, bahkan menyeret Duan Tianlang. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli Zhou Wei King menghidupkan kembali ke kaisarannya, tetapi dengan dia di sekitarnya, Zhou Wei King seperti memiliki malaikat pelindung di sisinya. Ini juga alasan mengapa Zhou Wei King begitu arogan, bajingan kecil itu memiliki kemampuan untuk mendukung dirinya sendiri. Bab 585 Tirai gerbong terangkat, dan Duan Tianlang melangkah keluar dalam sekejap. Duan Tianlang mengenakan pakaian katun sederhana, dan selain bersih, tidak ada lagi yang bisa dipilih darinya. Dari kelihatannya, dia hanyalah seorang pria paruh bayar biasa. Dia tidak mengungkapkan kekuatannya, hanya berjalan maju dengan percaya diri. Zhou Wei King dengan cepat memimpin jalan dengan hormat. Terhadap paman seniornya ini, dia benar-benar menghormatinya dari lubuk hatinya. Kai Kai melihat pemandangan itu, bibir merahnya ternganga. Nyatanya, dia bahkan lebih kaget daripada saat dia melihat kekuatan prajurit resimen tanpa tanding. Sebagai seorang bangsawan murni, dia sangat menghargai etiket aristokrat. Zhou Wei King sebenarnya telah mengundang seorang pria paruh bayar dari kereta putri di Fuya, apa yang terjadi. Bagaimanapun juga, di Fuya adalah tunangan Zhou Wei King, dan keduanya belum menikah. Bagi orang luar untuk duduk di gerbong, itu pasti tidak benar. Menurut etiket mulia, bahkan ayah di Fuya, kaisar kerajaan Tiamong, tidak bisa duduk di gerbong yang sama dengan putrinya. Di bawah pimpinan Zhou Wei King, Duan Tianlang dengan cepat tiba di depan Kai Kai. Terhadap pria paruh bayar yang dibawa Zhou Wei King ini, Kai Kai benar-benar asing. Dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah di babak ini. Dari segi aura, pria paruh bayar ini tampaknya tidak terlalu kuat, dan dia bahkan tidak terlihat setuatuan Han Xiao. Mungkinkah dia bisa menang dalam hal consolidating equipment scrolls? Lagi pula, Master Han Xiao adalah seorang jenius, seorang master peralatan konsolidasi panggung Zhou pada usia 45 tahun. Tidak hanya dia milik keluarga kerajaan, dia juga guru peralatan konsolidasi pribadi Kai Kai, dan merupakan bakat paling luar biasa di sisinya. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundang guru ini ke sisinya. Eh, tepat pada saat itu, Duan Tianlang berseru kaget, menatap Han Xiao di depannya, seolah dia mengenalinya. Kepala Han Xiao masih tertunduk, seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa masalah sulit dalam peralatan konsolidasi. Namun, seruan Duan Tianlang sepertinya telah membangunkannya, dan dia tanpa sadar mengangkat kepalanya. Di sampingnya, Kai Kai tersenyum tipis dan berkata, Tuan, Anda juga kenal Tuan Han Xiao. Grandmaster Han Xiao dipuji sebagai master peralatan konsolidasi paling berbakat selama 50 tahun terakhir, dan dia memiliki atribut spasial dan angin. Zhong Stage Consolidating Equipment Master pada usia 45 tahun. Zhou Weiking berdiri di samping, menyeringai dingin di dalam hatinya. Pengenalan Kai Kai jelas merupakan unjuk kekuatan terhadapnya. Ketika Duan Tianlang mendengar perkenalan Kai Kai, dia mengangguk dan berkata, dia sudah berada di panggung Zhong Xi. Tidak buruk sama sekali. Karena tatapan Kai Kai terfokus pada Duan Tianlang, dia tidak menyadari bahwa ketika Han Xiao mengangkat kepalanya dan melihat Duan Tianlang, mulutnya sudah terbuka lebar. Matanya yang awalnya tenang dan acu-ta'acu sekarang dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Boleh aku tahu nama Grandmaster? Kai Kai menanyakan namanya dengan sopan kepada Duan Tianlang. Tidak peduli faksi apapun, master peralatan konsolidasi selalu layak dihormati. Di masa lalu, Kekaisaran Tiamong bahkan tidak memiliki satupun master peralatan konsolidasi tingkat rendah. Meskipun Kai Kai tidak berpikir bahwa Zhou Weiking akan dapat mengundang guru peralatan konsolidasi yang luar biasa, dia tetap sopan dan santun kepadanya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Han Xiao, yang berdiri di samping Kai Kai, berlutut dengan suara keras, bersujud tiga kali kepada Duan Tianlang. Murid yang menghina Han Xiao menyapa guru. Guru, aku sangat merindukanmu. Saat dia mengatakan itu, Han Xiao merangkak maju beberapa langkah, memeluk kaki Duan Tianlang saat air mata mengalir di wajahnya. Dari kelihatannya, dia takut Duan Tianlang akan kabur. Suara Kai Kai tiba-tiba berhenti, saat dia menatap kaget pada pemandangan di depannya. Apalagi dia, bahkan Zhou Weiking tertegun. Duan Tianlang membelai kepala Han Xiao dengan lembut, tersenyum tipis sambil berkata, Cier, Cier, sudah sepuluh tahun sejak kita terakhir bertemu, dan kamu telah mencapai tahap song. Berdiri dan bicara. Han Xiao memeluk erat kaki Duan Tianlang, menolak untuk bangun apapun yang terjadi. Tersedak oleh isak tangis, dia berkata, Guru, kali ini, apapun yang terjadi, Anda tidak dapat meninggalkan murid Anda lagi. Jika Anda tidak berjanji kepada saya, saya tidak akan bangun apapun yang terjadi. Mata Duan Tianlang juga merah, dan dia menghela nafas pelan. Mendukung Han Xiao dengan kedua tangan, dia membantunya dan berkata, Aku berjanji padamu. Mendengar itu, Han Xiao sangat gembira, menggunakan tangannya untuk menyeka air mata di wajahnya. Pada akhirnya, ketika dia bersujud sebelumnya, tangannya telah berada di tanah, dan telah ternoda debu. Namun, tidak ada yang akan menertawakannya karena setiap orang dapat dengan jelas merasakan rasa hormatnya yang murni dan tulus kepada gurunya. Namun, di saat berikutnya, termasuk Kai Kai, semua pejabat kekaisaran Fei Li menatap dengan mata terbelalak. Menuju Han Xiao, mereka tidak mengenal banyak orang. Namun, putri Kai Kai baru saja memperkenalkannya, dan dia adalah master peralatan konsolidasi tahap song. Seorang guru dari master peralatan konsolidasi panggung Song, level apa itu? Mungkinkah? Duan Tianlang mengeluarkan sapu tangan, secara pribadi membersihkan wajah muridnya. Adapun Han Xiao, dia hanya berdiri di sana menatapnya, air mata mengalir di wajahnya, bibirnya bergetar, tetapi keterkejutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Duan Tianlang juga sangat senang, dan dia menoleh ke Zhou Wei Qing di sampingnya dan berkata, Wei Qing, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakak laki-laki Anda, Han Xiao. Murid pertama Paman Senior, dan juga murid saya yang paling menonjol. Pada saat itu, saya tahu bahwa saya mendekati akhir umur saya, jadi saya pergi diam-diam. Anak ini sangat emosional, dan saya takut dia terlalu sedih. Zhou Wei Qing dengan cepat melangkah maju sambil tersenyum, berkata, Kakak Senior, bagaimana kabarmu? Han Xiao memandang Zhou Wei Qing, lalu ke Duan Tianlang. Tuan, dia. Duan Tianlang tersenyum tipis dan berkata, Wei Qing juga salah satu penerus warisan kekuatan kita. Jika bukan karena dia, Tuanmu tidak akan hidup lagi. Mendengar kata-kata Duan Tianlang, cara Han Xiao memandang Zhou Wei Qing berubah. Berbalik, dia benar-benar berlutut dengan suara keras, hendak bersujud kepada Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing ketakutan. Bagaimana dia bisa menerima itu, dan dia dengan cepat membantu Han Xiao, berkata, Kakak Senior, jangan seperti itu. Agar pemanduan Senior hidup dengan baik adalah keinginan kami. Saya tidak berani mengklaim kredit untuk itu. Han Xiao berkata dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, Saudara muda, Tuan tidak pernah melebih-lebihkan. Jika dia mengatakan bahwa Anda menyelamatkannya, maka Anda pasti telah menyelamatkannya. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya. Setelah mengatakan itu, Han Xiao menoleh ke Kai Kai dan mengangguk, berkata, Yang mulia, saya akhirnya menemukan guru. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan ketika saya setuju untuk menjadi master peralatan konsolidasi Anda? Hari saya menemukan guru adalah hari saya akan pergi. Saya menyesal. Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung ke sisi Duan Tianlang, wajahnya penuh rasa hormat dan gembira. Kai Kai berdiri di sana dengan mulut ternganga, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia sangat menyesal ususnya kosong. Ini benar-benar pukulan ganda, tidak hanya dia kalah taruhan, dia bahkan kehilangan master peralatan konsolidasi panggung Song. Apa ini? Namun, bagaimanapun juga, Kai Kai tetaplah Kai Kai. Bahkan setelah menderita kerugian yang sangat besar, dia masih bisa mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu singkat. Membungkuk sedikit keduan Tianlang, dia berkata, Salam Grandmaster, saya minta maaf atas kekasaran saya tadi. Duan Tianlang tersenyum tipis, melambaikan tangannya dengan santai. Sambil memegang tangan Han Xiao, dia berbalik dan berjalan ke samping untuk mengejar, bahkan tidak repot-repot melanjutkan kata-kata Kai Kai. Zhou Wei Qing menatap Kai Kai dengan senyum yang tidak terlihat seperti senyuman. Yang mulia, bukankah sudah waktunya taruhan kita berakhir? Kai Kai memelototi Zhou Wei Qing dengan tajam, berkata, Komandan Zhou, Grandmaster itu adalah Zhou Wei Qing tidak berusaha menyembunyikannya, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, seperti yang kamu pikirkan. Ekspresi Kai Kai serius saat dia berkata, karena Grandmaster telah datang untuk mengunjungi kerajaan kita, tidak peduli apapun, yang mulia pasti akan datang secara pribadi untuk menyambutmu. Komandan Zhou, tolong bawa bawahanmu ke Royal Family Guild Hall, aku akan menemani yang mulia nanti. Tujuannya telah tercapai. Meskipun Kai Kai telah menghindari topik kehilangan taruhan, dan bahkan menyalahkan penampilan Kaisar Fei Li di hadapan Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa, Zhou Wei Qing tidak keberatan. Tujuannya untuk membangun dominasinya telah tercapai, dan itu sudah cukup. Kekuatan Pribadi Zhou Wei Qing, Pusat Kekuatan Heavenly Emperor Stage di belakangnya, Dukungan Kekaisaran Zongtian, Kekuatan Resimen Peerless, dan Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Dengan semua hal ini berkumpul bersama, ancaman seperti itu sudah cukup untuk membuat Kekaisaran Fei Li menganggapnya serius. Mereka tidak lagi berani memperlakukan Zhou Wei Qing dan yang lainnya sebagai budak Kekaisaran yang jatuh. Selain itu, sementara orang lain mungkin tidak dapat melihat atribut ilahi Tianer, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik Heavenly Qing stage itu tidak melihatnya. Itu adalah garis keturunan langsung dari Gunung Salju Surgawi. Istana Hamparan Surga, Gunung Salju Surgawi, dua tanah suci agung yang seperti api dan air, sebenarnya telah menunjukkan dukungan untuk Zhou Wei Qing. Misteri ini bahkan lebih mengejutkan. Negosiasi berikut secara alami jauh lebih mudah, dan Zhou Wei Qing mengandalkan metodenya yang tidak tahu malu untuk meminta harga setinggi langit, dan hanya dalam tujuh hari, dia berhasil mendapatkan dukungan yang cukup dari Kekaisaran Fei Li. Putri di Fuya hanya muncul sekali ketika Kaisar Fei Li secara pribadi datang untuk mengungkapkan niat baiknya, dan sisanya diserahkan kepada Zhou Wei Qing. Adapun Kekaisaran Fei Li, negosiatornya masih Putri Kai Kai. Kembali ke Royal Guest House. Zhou Wei Qing berdiri di jendela kamarnya, memandang keluar dengan puas. Saat ini, baik Sangguan Suer dan Tianer juga ada di dalam ruangan. Dalam beberapa hari terakhir, Zhou Wei Qing dapat dikatakan lancar dalam segala hal. Dari intimidasi hingga negosiasi, meskipun dia masih muda, kelicikan dan kelicikannya telah menyebabkan bahkan seseorang yang cerdik seperti Putri Kai Kai pusing berurusan dengannya. Namun, dalam hal urusan keluarga, Zhou Xiaopang kita tersayang mengalami sebuah tragedi. Sangguan Suer telah menemukan ide yang bagus. Bukankah kamu bersama Tianer untuk berkultivasi? Baiklah, saya akan berkultivasi dengan kalian berdua, dan mengawasi seseorang. Dengan demikian, itu menciptakan pemandangan aneh dari mereka bertiga yang tinggal bersama di ruangan yang sama. Di mata prajurit resimen Peerless, komandan mereka terlalu mengagumkan. Dia sebenarnya adalah Trisam dengan dua wanita cantik berkualitas tinggi. Itu pasti cukup untuk membuat siapapun iri. Namun, hanya Zhou Wei Qing sendiri yang tahu situasi seperti apa yang dia jalani. Menggambarkannya sebagai jurang penderitaan tidaklah berlebihan. Baik Tian, R dan Sangguan Sui, R bukan tipe berlidah tajam, tetapi hidup di bawah tatapan membunuh mereka, tidak berani terlalu intim dengan salah satu dari mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Saraf Zhou Wei Qing cukup kuat, dia mungkin sudah gila. Bab 586 Zhou Wei Qing akhirnya mengerti apa artinya bisa melihat tetapi tidak bisa makan. Sayangnya, pilihan apa yang dia miliki. Dia hanya bisa berharap ketika Sangguan Bing Er, Feier, atau bahkan penyihir kecil tiba, mereka akan dapat mengubah situasi. Saat ini, dia tidak berani menantikan hal seperti itu. Jika ini berlanjut, bagaimana dia bisa terus hidup? Batuk-batuk, kalian berdua, apakah kamu melatih matamu? Zhou Wei Qing bersandar ke jendela, menatap kedua wanita yang saling menatap tanpa memberi jalan, dan dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sangguan Sui Er mendengus dingin dan berkata, negosiasimu sudah selesai, kapan kita akan pergi? Zhou Wei Qing berkata, segera, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum kami berangkat. Selanjutnya, saya masih menunggu seseorang. Tian Er berkata, kalau begitu bukankah sudah waktunya bagi seseorang untuk pulang? Dia adalah pewaris istana hamparan surga, mengapa dia selalu mengikuti kita sebagai suami-istri? Sangguan Sui Er berkata dengan dingin, suami dan istri, apakah kalian berdua resmi menikah? Tian Er mendengus dan berkata, tunggu sampai kita menyelamatkan ayah dan ibu Xiaopang, kita akan menikah. Sangguan Sui Er berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan menghancurkan kalian berdua. Bahkan jika kita menikah, adik perempuanku akan menjadi satu-satunya di depan. Anda hanya bisa menjadi selir. Kamu ingin bertarung? Tian Er berdiri dengan tiba-tiba, menatap marah ke arah Sangguan Sui Er. Sangguan Sui Er memberikan ham menghina dan berkata, hanya dengan kamu. Kamu, Tian Er tampak seperti akan meledak. Tak satupun dari kedua wanita itu mau tunduk pada yang lain, dan jika bukan karena Zhou Wei Qing menengahi di antara mereka, mungkin mereka sudah mulai berkelahi. Dalam hal kekuatan, Tian Er awalnya bukan tandingan Sangguan Sui Er. Namun, belakangan ini, dia telah berkultivasi dengan Zhou Wei Qing, empat atribut sein, dan tingkat kultivasinya meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, dia memiliki pemahaman baru tentang atribut seinnya sendiri, dan tentu saja, kepercayaan dirinya telah meningkat seiring dengan kekuatannya. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Sangguan Sui Er. Zhou Wei Qing melangkah maju, berdiri di antara kedua wanita itu, senyum pahit di wajahnya saat dia berkata, Dua bibiku yang hebat, mari kita tidak memainkan permainan yang sama setiap hari. Oke. Bagaimana kalau kalian berdua memukulku? Bagaimana menurut Anda? Tidak. Kali ini, Sangguan Sui Er dan Tian Er tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka berdua berkata serempak. Zhou Wei Qing akhirnya meledak. Dia sudah cukup bertahan selama berhari-hari. Dia berkata dengan marah, Baiklah, kalian pergilah. Tunggu saja. Jika suatu hari aku cukup kuat untuk mengalahkan kalian semua pada saat yang sama, aku akan menyegel kalian semua dan berubah untuk memperkosa kalian. Kali ini, jawaban kedua wanita itu berbeda. Jawaban Sangguan Sui Er adalah, Enyahlah. Tian Er tersenyum manis dan berkata, Tentu. Dengan tangan di bahu Zhou Wei Qing, Tian Er terkikik dan berkata, Xiao Pang, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu? Dia jelas bukan pasangan yang cocok untuk kita berdua. Saya akan membantu Anda melakukannya. Mari kita lihat apakah dia masih berani menjadi sombong di masa depan. Jika saya tidak menekannya sekarang, ketika kedua adik perempuannya datang, bukankah saya akan diganggu sampai mati? Tatapan Zhou Wei Qing beralih ke Sangguan Sui Er, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, itu bukan ide yang buruk. Sangguan Sui Er sangat marah, jangan berani-berani. Jika kamu berani menggertaku dengannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, wajahnya memerah, dan dia dengan cepat menambahkan, Feier dan Bing Er juga tidak akan pernah memaafkanmu. Tian Er terkikik, bukankah kamu hanya mencoba membuat masalah untukku dan Xiaopang? Baiklah kalau begitu, aku akan keluar semua. Jika Anda ingin menonton, maka tontonlah. Saat dia mengatakan itu, dia sepenuhnya menunjukkan kegagahan seorang manusia binatang, dan dia benar-benar berbalik untuk melepas celana Zhou Wei Qing. Kamu tidak tahu malu, aura pedang yang tajam meledak hampir seketika, dan menebas ke arah tangan Tian. F. Asterisk cek, Zhou Wei Qing menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana jika aura pedang secara tidak sengaja memotong bagian vitalnya? Dia tidak repot-repot menengahi pertarungan, dan dia menggunakan bling untuk keluar. Saat ruangan sedang gempar, sebuah suara datang dari luar. Komandan, ada orang di luar kedutaan, ingin bertemu dengan Anda. Katanya dia orang yang Anda kenal. Zhou Wei Qing merasa seolah-olah dia baru saja diampuni, dan dia bergumam, berhentilah bermain-main, saatnya untuk turun ke bisnis. Dia akhirnya di sini, bawa dia masuk. Tidak lama kemudian, seorang prajurit resimen peerless membawa seorang pria ke dalam ruangan. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dengan topi bambu di kepalanya. Dari kelihatannya, dia bukan ikan atau unggas, terutama kasa hitam di sekitar sakunya, jelas berusaha menyembunyikan identitasnya. Meskipun Zhou Wei Qing tidak dapat melihat wajahnya, dia menyeringai dan berkata, mengapa kamu baru di sini sekarang? Aku sudah lama menunggumu. Suara laki-laki yang jelas terdengar dari bawah topi bambu, saya tidak punya pilihan. Dalam beberapa hari pertama Anda berada di sini, ada orang yang berjaga. Tidak nyaman bagi saya untuk datang. Setelah negosiasi berakhir, pengawasan telah dihapus. Itu terutama difokuskan pada area di mana tentara Anda ditempatkan, dan saya menemukan kesempatan untuk datang. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, silakan duduk, dewa perangku. Pria berpakaian hitam melepas topi bambunya. Bukankah itu dewa perang Fei Li, Ming Yu? Tatapan Ming Yu menyapu Tianer dan sangguan Sue Er, tidak repot-repot menyembunyikan rasa iri di matanya saat dia berkata, kamu benar-benar diberkati. Zhou Wei Qing tidak dapat menyangkal kata-katanya dengan benar, jika tidak, dia akan menyinggung kedua wanita cantiknya. Karena itu, dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Ming Yu tersenyum pasif dan berkata, aku tidak akan bertele-tele, mari langsung ke intinya. Anda berencana untuk menghidupkan kembali ke Kaisaran Tiangong, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Tentu saja, bantuan ini tidak akan tanpa syarat. Zhou Wei Qing tersenyum, senyum tenang. Bila bantuan tanpa syarat, saya akan menerimanya. Namun, jika ada syaratnya, maka lupakan saja. Selama Anda tidak menimbulkan masalah bagi saya, tidak apa-apa. Ming Yu mulai sejenak, dia tidak menyangka Zhou Wei Qing memberikan jawaban seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sejenak. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa saya tidak percaya diri? Anda telah melihat kekuatan resimen tanpa tanding saya. Apakah Anda pikir saya berbohong kepada Anda? Tidak perlu untuk itu. Begitu kami memulai kebangkitan Kekaisaran, Anda secara alami akan menerima beritanya. Selain itu, jangan lupa bahwa Kekaisaran Tiangong telah ada selama ratusan tahun, dan kami mendapat dukungan dari rakyat. Kali ini, saya mendapat dukungan dari Kekaisaran Fei Li dalam hal logistik. Menghidupkan kembali Kekaisaran seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Mingyu mengerutkan alisnya dan berkata, apakah kamu tidak ingin mendengar kondisi kami? Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan orang yang mudah terancam. Apa yang disebut kondisi Anda sama sekali tidak berarti bagi saya. Kekaisaran Kalise bahkan tidak ada di mataku. Di mataku, musuhnya adalah Kekaisaran Baida. Jika saya ingat dengan benar, markas Anda seharusnya berada di Kekaisaran Baida, bukan? Jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Baida, saya tidak akan mempercayainya. Namun, setidaknya Anda bijaksana. Sejauh yang saya tahu, hubungan Anda dengan Kekaisaran Baida tidak terlalu dalam. Dalam hal ini, saya tidak akan melakukan apapun terhadap Anda. Melawan kita, apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya? Mingyu tertawa mencemoh. Zhou Wei Qing tidak mengatakan apa-apa, tapi Tianer yang berdiri dengan patuh di sisinya angkat bicara. Mengapa kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya? Jangan bilang Anda tidak tahu posisi seperti apa yang dimiliki Sekte Iblis Surgawi Anda di seluruh daratan. Alasan mengapa empat grid Saint Lance lainnya tidak bergabung untuk menghancurkanmu adalah karena Gunung Salju Surgawi kita adalah ancaman yang lebih besar. Pertama, tidak ada cara untuk bergabung. Dan kedua, Istana Hamparan Surga tidak berani bertindak gegabuh. Jika Gunung Salju Surgawi kita memimpin dalam masalah ini, saya pikir Istana Hamparan Surga tidak akan keberatan. Mendengar kata-kata Gunung Salju Surgawi, ekspresi Mingyu berubah, dan dia menoleh untuk melihat Tianer. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat kelompok meningkatkan keterampilan yang digunakan Tian hari itu. Mungkinkah atribut ilahi yang dia duga? Hari itu, ketika Mingyu kembali, dia segera memulai analisis terperinci dari pertempuran itu. Dia juga bertanya kepada banyak orang tentang formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi dan keterampilan meningkatkan kelompok Tianer yang digunakan Zhou Wei Qing. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi Zhou Wei Qing tidak dapat diprediksi, dan keterampilan dorongan Tianer tampaknya adalah atribut ilahi yang legendaris dari Gunung Salju Surgawi. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Mingyu hampir mendengus. Secara alami, dia tahu bahwa Zhou Wei Qing memiliki hubungan yang aneh dengan Istana Hamparan Surga. Bagaimana mungkin dia memiliki seseorang dari Gunung Salju Surgawi di sisinya? Selain itu, yang memiliki atribut ilahi adalah garis keturunan langsung dari Gunung Salju Surgawi, Harimau Roh Surgawi Ilahi. Namun, dari kata-kata Tianer, dia secara alami dapat memahami arti dibaliknya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dalam kecerdasannya, Sangguan Bing Er di sisi Zhou Wei Qing adalah nona muda ketiga dari Istana Hamparan Surga. Orang lain ini sebenarnya dari Gunung Salju Surgawi. Tidak peduli seberapa cerdas dan liciknya Mingyu, pada saat ini, semua pikiran dan idenya telah terbalik. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, Hehehe, tidak perlu heran. Saya adalah Serigala Tunggal, dan Kekaisaran Tiamong kami bukan milik Faksi manapun. Karena saya bukan musuh Istana Hamparan Surga, mengapa saya harus menjadi musuh Gunung Salju Surgawi? Kamu, kalian berdua, Mingyu menatap Tianer, lalu kesangguan Sue Er. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menemukan bahwa menghadapi Zhou Wei Qing, meskipun bajingan kecil itu tidak banyak bicara, tapi kali ini, dia jelas dirugikan dalam negosiasi ini. Mingyu adalah orang yang tidak akan pernah mengakui kekalahan, tetapi cara Zhou Wei Qing yang tidak biasa dalam memainkan kartunya membuatnya pusing. Sangguan Sue Er berkata dengan dingin, kamu hanya perlu memahami satu hal. Meskipun Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi kita seperti api dan air, dukungan kita untuk Zhou Wei Qing dan Kerajaan Tiamong adalah sama. Dalam hal ini, seharusnya lebih mudah bagi Anda untuk mengerti. Mingyu menelan ludah, alisnya berkerut saat dia berpikir keras. Zhou Wei Qing sama sekali tidak terburu-buru, duduk di sana dengan tenang. Melihat dua wanita cantik di sisinya, dia sangat puas. Peminjaman kekuatan ini dapat dikatakan telah mencapai puncak kesempurnaan, dan tidak peduli Tianer atau Sangguan Sue Er. Dalam aspek ini, tidak mungkin bagi mereka untuk mempengaruhinya hanya karena perbedaan mereka. Bab 588 Ini adalah urusan resmi, dan dukungan mereka untuk Zhou Wei Qing bukan hanya karena dia mungkin bisa menjadi menantu dari Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi. Tidak peduli resimen peerless yang diadirikan, atau potensi mengejutkan yang dia tunjukkan, itu semua karena Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi. Dengan demikian, situasi aneh seperti itu telah terjadi. Mingyu menghela nafas, mengangguk ke arah Zhou Wei Qing dan berkata, Baiklah, kamu menang. Saya dapat mewakili Sekte Iblis Surgawi untuk menjamin Anda bahwa dalam proses memulihkan kekaisaran Anda, kami tidak akan membantu kekaisaran Baida. Mudah-mudahan, kita bisa mendapatkan persahabatan Anda. Namun, saya tidak tahu apakah tujuan akhir Anda hanya untuk memulihkan kerajaan Tianong, atau apakah Anda memiliki tujuan yang lebih besar. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Itu bukan hak saya untuk memutuskan. Itu harus menunggu kaisar kekaisaran Tianong kita memutuskan. Karena itu, pertama-tama kita harus memulihkan kekaisaran kita. Mingyu mengumpat dalam hati, Bajingan ini benar-benar kedap air. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain menggunakan obat kuat. Komandan Zhou, mari kita akhiri urusan resmi kita di sini. Masih ada beberapa masalah pribadi yang saya ingin tahu apakah kita harus membicarakannya. Ekspresi Mingyu sudah kembali normal, dan dia berkata dengan tenang. Zhou Wei Qing mulai, Apa urusan pribadi? Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, saat dia melihat sedikit ejekan di mata Mingyu. Mingyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tidak banyak, hanya itu. Komandan Zhou, Jangan bilang kamu lupa apa yang telah kamu lakukan. Meskipun saya tidak tahu teknik dewa apa yang sedang dikembangkan oleh Komandan Zhou pada saat itu, tetapi karena itu, putri kami telah berkorban terlalu banyak. Mungkinkah Komandan Zhou tidak mau meluangkan waktu untuk mengunjungi putri kecil kita? Lagi pula, sejak dia kembali, dia memikirkanmu siang dan malam. Tubuh Zhou Wei Qing menegang, dan dia langsung merasakan aura tidak bersahabat dari sangguan Suer dan Tianer. Tuan Dewa Perang, kamu benar-benar kejam. Mari kita bicara tentang bisnis resmi. Jika saya bersedia membiarkan Anda memimpin resimen tanpa tanding, saya ingin tahu apakah Anda bersedia meninggalkan Kekaisaran Fei Li dan bergabung dengan Kekaisaran Tianong kami. Zhou Wei Qing mengubah topik pembicaraan hampir secara instan, dan apa yang dia katakan adalah hal yang paling membuat Mingyu tertarik. Dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya. Mingyu menatap Zhou Wei Qing dengan heran. Kamu bersedia membiarkanku memimpin resimen tanpa tandingan. Zhou Wei Qing terkekeh dan berkata, bukan sebagai penanggung jawab, tapi sebagai komando. Saya percaya bahwa jika Jenderal Dewa Fei Li menjadi Jenderal Dewa Busur Surgawi kita, resimen tanpa tanding akan dapat melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan di medan perang. Setelah mendengar kata-katanya, napas Mingyu jelas menjadi tergesa-gesa. Sebagai seorang komandan, siapa yang tidak ingin memimpin pasukan terkuat di dunia. Hari itu, dia telah melihat kekuatan mengerikan dari resimen tanpa tanding. Jika dia yang memimpin, dia yakin bahwa pasukan ini tidak akan terkalahkan di seluruh daratan. Zhou Wei Qing melanjutkan, selain itu, saya juga sangat tertarik untuk mengetahui. Jika saya ingin mendapatkan dukungan dari Sekte Iblis Surgawi, berapa harga yang harus saya bayar? Mingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sangat sederhana, kami memiliki dua permintaan. Pertama, Kekaisaran Tiamong harus mengakui Sekte Iblis Surgawi kami. Dengan kata lain, setelah Kekaisaran Tiamong dipulihkan, kami tidak dapat diklasifikasikan sebagai aliran sesat. Untuk mengenali posisi kita di benua, ini adalah syarat pertama. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya selalu berteman dengan Sekte Iblis Surgawi, dan saya bahkan telah melihat manual Iblis Anda. Saya dapat menyetujui kondisi ini sekarang. Lagi pula, saya sudah memiliki keadaan perubahan Iblis, bagaimana saya bisa tidak mengakui Sekte Iblis Surgawi? Mingyu berkata dengan gembira, karena Komandan Zhou mengatakannya seperti itu, kemungkinan kita bekerja sama jauh lebih tinggi. Kedua, saya berharap setelah Kekaisaran Tiamong dipulihkan, Anda dapat memberikan perlindungan bagi Sekte Iblis Surgawi kita, memungkinkan kita semua untuk pindah ke Kekaisaran Tiamong. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing mulai. Kamu ingin menjadi pensiunan Kaisar Kekaisaran Tiamong. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti Sekte Iblis Surgawi? Tanpa pertanyaan, Sekte Iblis Surgawi ingin menjadi seperti istana hamparan surga Kekaisaran Zongtian, atau Gunung Salju Surgawi Kekaisaran Wanshu. Kerugian terbesar dari Sekte Iblis Surgawi adalah bahwa mereka tidak memiliki akar, tanpa dukungan dari kerajaan manapun, dan itu sangat membatasi pertumbuhan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk memilih kerajaan yang lebih besar, dan lebih realistis bagi mereka untuk menargetkan kerajaan yang lebih kecil. Sebelumnya, target Sekte Iblis Surgawi sebenarnya adalah Kekaisaran Kalise. Namun, Kekaisaran Kalise berada di bawah kendali Kekaisaran Baida, dan Sekte Iblis Surgawi telah gagal beberapa kali. Lagi pula, kekuatan Sekte Iblis Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan istana hamparan surga atau Gunung Salju Surgawi, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melawan kerajaan besar secara langsung. Cahaya redup melintas, dan wajah Zhou Weiking bersinar dengan cahaya dingin. Tangannya terkepal di depan dadanya, matanya menyipit, jelas tidak ramah. Mingyu tersenyum pahit dan berkata, Apa pensiunan Kaisar? Sekte Iblis Surgawi kami hanya ingin memiliki tempat tinggal. Anda juga tahu betapa sulitnya bagi kami untuk hidup di daratan. Kami tidak berniat mengendalikan Kekaisaran Tiamong Anda. Selain itu, kami tidak dapat melakukannya. Gurumu bukanlah seseorang yang berani disinggung oleh Sekte Iblis Surgawi kami. Melihat Mingyu menempatkan Sekte Iblis Surgawi dalam posisi yang begitu lemah, Zhou Weiking hanya bisa mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Memang, mereka mungkin tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi bagaimana di masa depan. Jika Sekte Iblis Surgawi diizinkan memasuki Kekaisaran Tiamong, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tumor ganas yang bisa meletus kapan saja. Ketika Sekte Iblis Surgawi mendapatkan kembali kekuatan mereka, siapa yang bisa memastikan apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Melihat mata Zhou Weiking, Mingyu menghela nafas dalam hati, berpikir dalam hati bahwa tidak ada peluang untuk berhasil dalam negosiasi ini. Zhou Weiking sepintar hantu, dan akan sangat sulit membuatnya menyetujui kondisi seperti itu. Namun, yang mengejutkan Mingyu, Zhou Weiking benar-benar mengangguk padanya, senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Mingyu pikir dia salah dengar. Kamu, apa yang kamu katakan? Zhou Weiking mengangguk padanya dan berkata, saya berkata, saya setuju dengan kondisi sekte setan surgawi Anda. Apakah kamu terkejut? Mingyu tidak menyembunyikan pikirannya, mengangguk dan berkata, memang, aku terkejut. Dengan kecerdasanmu, bagimu untuk setuju begitu mudah, itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anda tidak perlu merasa gelisah, saya dapat membantu Anda menghilangkan keraguan Anda. Alasan mengapa saya bersedia untuk setuju adalah karena tiga alasan. Pertama, saya tidak memiliki perasaan buruk terhadap sekte setan surgawi, mungkin itu karena saya dilahirkan dengan keadaan perubahan setan. Kedua, saya tidak berpikir bahwa sekte setan surgawi akan benar-benar menjadi ancaman bagi kerajaan Tiangong kita di masa depan. Lagi pula, selama kekaisaran Tiangong kita cukup kuat, tidak ada yang perlu ditakuti. Ketiga, dengan sekte iblis surgawi di pihak kita, itu akan sangat membantu kebangkitan dan perluasan kerajaan Tiangong kita. Selanjutnya, karena keberadaan Anda, itu akan menjadi pemacu bagi seluruh kekaisaran Tiangong, pemacu bagi kami untuk tidak mengendur. Meskipun Zhou Weiking mengucapkan kata-kata itu dengan senyuman di wajahnya, keyakinan yang kuat pada kata-katanya menyebabkan hati Mingyu bergetar. Dia sebenarnya ingin menggunakan sekte iblis surgawi sebagai batu asahnya sendiri. Dia benar, jika dia cukup kuat, apakah dia perlu takut pada sekte iblis surgawi? Setidaknya, dengan enam kaisar surgawi tertinggi di sisinya, dia tidak perlu takut. Selain itu, siapa yang mengatakan bahwa Zhou Weiking di masa depan tidak akan sekuat enam kaisar surgawi tertinggi? Mingyu berdiri dan benar-benar membungkuk sedikit ke arah Zhou Weiking. Atas nama ratusan anggota sekte iblis surgawi, saya berterima kasih kepada komandan Zhou atas kemurahan hati Anda. Saat ini, kami tidak dalam posisi untuk membantu Anda menghidupkan kembali kerajaan Anda. Lagipula, itu bukan hal yang baik untukmu. Namun, saya sangat tertarik dengan saran Anda. Tentu saja, itu akan memakan waktu, dan saya pasti akan memikirkan cara untuk membantu Anda menghidupkan kembali kerajaan Anda. Itu saja untuk hari ini, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Mingyu memakai topi bambunya dan berbalik untuk pergi. Zhou Weiking mengantarnya ke pintu, dan saat Mingyu hendak menuju ke bawah, dia tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Weiking dan berkata, ingat, simpan kursi itu untukku. Saya menantikannya, hahaha. Jenderal Dewa Fei Li pergi, tetapi tidak lama kemudian, kamar Zhou Weiking dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Mengenai hubungan antara Zhou Weiking dan penyihir kecil, dia tidak punya pilihan selain berterus terang. Keesokan paginya, Zhou Weiking bangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dengan wajah hitam, dia memberi perintah untuk meninggalkan kekaisaran Fei Li, langsung menuju kekaisaran Tiangong. Zhou Weiking memimpin resimen peerless dan mulai bekerja keras untuk menghidupkan kembali kekaisaran mereka. Namun, seluruh daratan tidak damai. Kekaisaran Wanshu di utara tidak banyak berubah setelah perang perbatasan utara. Namun, berbagai kerajaan di daratan tidak terlalu damai. Di antara mereka, yang paling jelas adalah kekaisaran Dan Dun paling selatan. Saat Zhou Weiking telah mencapai kekaisaran Fei Li, kekaisaran Dan Dun tiba-tiba memulai perang dengan tetangga mereka, kekaisaran Geri Timo, salah satu kekaisaran terkuat di daratan. Perang telah dimulai begitu tiba-tiba sehingga pada saat kekaisaran Song Tian menerima berita tersebut, kedua belah pihak sudah mulai berperang. Hal yang paling mengejutkan bagi kekaisaran Song Tian adalah bahwa dalam waktu sesingkat itu, kekaisaran Geri Timo telah benar-benar kehilangan lebih dari sepertiga wilayahnya. Lagi pula, meskipun kekaisaran Dan Dun lebih kuat dari kekaisaran Geri Timo, secara logis, seharusnya tidak begitu kuat. Namun, kekaisaran Geri Timo tidak mampu melawan. Pada saat kekaisaran Song Tian dan kekaisaran Baopo mengirim resimen sekutu mereka ke kekaisaran Dan Dun untuk menengahi perang, kedua belah pihak telah bertempur selama lebih dari sebulan. Sebagian besar tanah subur di kekaisaran Geri Timo telah ditaklukkan oleh kekaisaran Dan Dun. Menurut penyelidikan kekaisaran Song Tian, perang ini dimulai karena beberapa masalah sepele di perbatasan. Kekaisaran Dan Dun tiba-tiba memulai perang atas nama Balas Dendam. Jelas bahwa kekaisaran Dan Dun telah merencanakan ini sebelumnya, benar-benar memobilisasi lebih dari satu juta tentara untuk mengamuk di kekaisaran Geri Timo, dengan paksa mengambil alih sebagian besar tanah mereka. Dari segi geografi, kekaisaran Dan Dun terletak di selatan daratan, sedangkan kekaisaran Geri Timo terletak di selatan daratan. Kedua kerajaan berbagi perbatasan yang sama, dan di utara mereka ada selusin kerajaan kecil yang terpisah dari kekaisaran Song Tian. Bab 589 Karena negara-negara kecil ini dan serangan tiba-tiba dari kekaisaran Dan Dun, bahkan jika kekaisaran Song Tian dan kekaisaran Baopo ingin mengirim bala bantuan, mereka tidak akan dapat melakukannya tepat waktu. Kekaisaran Dan Dun berbatasan dengan kekaisaran Baida di barat laut. Yang aneh adalah saat kekaisaran Dan Dun dan kekaisaran Geri Timo bertempur begitu sengit, kekaisaran Baida sangat tenang, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada akhirnya, perang akhirnya berakhir di bawah mediasi kekaisaran Song Tian. Namun, kekaisaran Song Tian terlalu jauh dan tidak bisa langsung campur tangan. Dengan demikian, hasil akhir dari perang tersebut adalah kekaisaran Dan Dun berhenti menyerang dan mengembalikan setengah dari tanah yang ditaklukkan. Setengah sisanya milik kekaisaran Dan Dun. Nyatanya, tidak mudah mengembalikan setengah dari tanah itu. Kekaisaran Dan Dun setuju secara lisan, tetapi bisakah mereka benar-benar melakukannya? Pertunjukan kecil kekuatan kekaisaran Dan Dun juga telah memberikan peringatan kepada kekaisaran Song Tian. Negara kuat yang telah beroperasi di selatan selama bertahun-tahun dan tidak pernah muncul di medan perang daratan tampaknya tidak lagi sedamai sebelumnya. Tidak ada yang tahu jika neraka merah darah kerajaan Dan Dun terlibat dalam hal ini. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan keseluruhan kerajaan Dan Dun di daratan telah meningkat karena invasi ini. Mereka sekarang berada di atas kekaisaran Feli dan kekaisaran Baida, dan bahkan sedikit di atas kekaisaran Baopo. Meskipun kekuatan lembah cinta tidak buruk, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sekuat neraka merah darah. Keuntungan terbesar kekaisaran Dan Dun adalah tidak ada ancaman di selatan. Mereka didukung oleh laut, dan setelah bertahun-tahun berkembang, kekayaan mereka di daratan tidak kalah dengan kekaisaran Song Tian. Istana Hamparan Surga Apa yang kekaisaran Dan Dun coba lakukan? Alis sangguan Tianyu berkerut saat dia mondar mandir di aula. Sangguan Tianyang duduk di kursi utama, alisnya berkerut saat dia merenung. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Ada kekaisaran Wanshu di utara, dan sekarang kekaisaran Dan Dun di selatan ingin menimbulkan masalah. Haruskah kita memberi mereka pelajaran? Sangguan Tianyang memandang sangguan Tianyu dan menggelengkan kepalanya, berkata, bagaimana kita bisa memberi mereka pelajaran? Kecuali jika istana Hamparan Surga kita ikut campur, akan sulit untuk melakukannya. Kami telah mengabaikan kerajaan Dan Dun selama ini. Kali ini, mereka telah menunjukkan taring mereka kepada kami, dan kami telah melihat kekuatan kerajaan Dan Dun. Anda juga jelas tentang kekuatan kekaisaran Geritimo, untuk dapat menaklukkan tanah seluas itu dalam waktu sesingkat itu, apa buktinya? Ini membuktikan kekuatan kekaisaran Dan Dun. Selama ini, kami berpikir bahwa kekaisaran Dan Dun dan kekaisaran Geritimo, yang terletak di selatan, bukanlah ancaman. Lagi pula, mereka tidak melakukan kontak dengan perang, dan tidak memiliki kesempatan untuk melatih mereka. Pasukan, kekuatan tempur para prajurit jauh lebih rendah dari kita. Sekarang, sepertinya kita salah. Kekuatan tempur kerajaan Dan Dun jauh di atas perkiraan kita, ditambah dengan dukungan rahasia neraka merah darah, inilah yang menyebabkan situasi ini. Benua ini tidak damai selama beberapa tahun terakhir. Pertama, kekaisaran Tiamong dihancurkan, dan sekarang Geritimo diserang. Jika ini terus berlanjut, bahkan sebelum kekaisaran Wanshu menyerang, kita akan berada dalam kekacauan. Saat ini, kekaisaran Dan Dun terlalu besar untuk ditangani. Sebagian besar pasukan kita terkonsentrasi di utara, sedangkan kekaisaran Dan Dun memiliki lebih dari 1 juta tentara. Tidak akan mudah untuk menekan mereka. Sangguan Tianyu juga menghela nafas, benar, sulit untuk membebaskan tangannya sekarang. Namun, apakah kita hanya akan menyaksikan kekaisaran Dan Dun membuat kekacauan di selatan? Sangguan Tianyang mengerutkan alisnya, berkata, jika itu hanya kerajaan Dan Dun, itu tidak akan menjadi masalah besar. Paling-paling, kita hanya bisa berurusan dengan mereka secara pribadi. Yang saya takutkan sekarang adalah bukan hanya kekaisaran Dan Dun yang menyebabkan masalah. Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa kekaisaran Baida kali ini terlalu sepi? Mereka juga tetangga dekat kekaisaran Dan Dun, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Jika kekaisaran Baida dan kekaisaran Dan Dun bergabung, maka selatan akan mendapat masalah. Mendengar kata-kata sangguan Tianyang, wajah sangguan Tianyu berubah. Di selatan Benua, jika kekaisaran Baida dan kekaisaran Dan Dun bergabung, selama mereka mau, mereka akan mampu menekan selusin kerajaan yang tersebar dalam waktu singkat. Kekaisaran Geritimo tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Jika kedua kerajaan terus memperluas wilayah mereka, maka mereka akan secara langsung mengancam kerajaan Zongtian dan Fei Li. Selain itu, musuh utama kekaisaran Zongtian dan Fei Li adalah kekaisaran Wanshu. Jika mereka diserang dari utara dan selatan, itu akan menjadi krisis yang sebenarnya. Sangguan Tianyang berkata dengan sungguh-sungguh, panggil kakak ketiga. Kita harus bersiap menghadapi hari hujan. Sepertinya kita perlu meningkatkan dukungan kita untuk bajingan kecil Zhou Weiking itu. Kita perlu membuatnya menjadi paku yang tajam, menusuk dengan kejam ke selatan dari utara. Di selatan kekaisaran Fei Li, perbatasan dengan kekaisaran Tiangong yang asli. Sekitar 100 libarat daya perbatasan kekaisaran Fei Li, ada sebuah kota kecil. Kota kecil ini awalnya milik kekaisaran Tiangong, dan disebut kota Bulan Sabit. Kotanya tidak besar, tapi lokasinya sangat bagus. Unggungnya melawan kekaisaran Fei Li, dan di sebelah kanannya ada pegunungan yang terus-menerus. Di sebelah kirinya adalah sungai terbesar di kekaisaran Tiangong, dan transportasi sangat nyaman. Dengan demikian, bisa dikatakan sebagai kota paling makmur di bagian utara kerajaan Tiangong. Di kota, ada sekitar 200 ribu rumah tangga, lebih dari 1 juta orang. Meskipun kota itu tidak besar, kepadatan penduduknya adalah yang kedua setelah ibu kota kekaisaran Tiangong, kota busur langit, dan kota penting lainnya di barat kekaisaran Tiangong. Sekitar 20 li di luar kota Bulan Sabit, di dalam hutan. Zhou Weiking memimpin prajurit resimen tanpa tandingnya bersembunyi. Jumlah mereka hanya 700, dan mereka semua adalah prajurit berkuda. Tidak sulit bagi mereka untuk menyelinap ke kekaisaran Tiangong dari perbatasan kekaisaran Feli. Prajurit resimen Peerless sedang beristirahat di tempat mereka berada. Tiba-tiba, sesosok berlari dari luar, berhenti tepat di depan Zhou Weiking. Bos, oh, tidak, Komandan, saya kembali. Pendatang baru itu tidak terlalu tinggi, tetapi dia terlihat sangat cakep. Dia mengenakan seragam orang biasa, dan dia berlari sampai ke Zhou Weiking sebelum berhenti. Bagaimana itu, Kou Rui? Bagaimana situasi di Crescent City? Zhou Weiking bertanya sambil tersenyum. Orang yang datang ke Zhou Weiking ini adalah mantan teman sekelasnya dari Akademi Militer Feli, Kou Rui. Rombongan diplomatik Kerajaan Tiangong telah datang untuk mengunjungi kota Feli, dan Zhou Weiking telah mengakhiri perjanjian tiga tahunnya dengan teman-teman sekelasnya lebih awal, membawa mereka bersamanya. Perang untuk menghidupkan kembali kerajaannya akan segera dimulai, dan dia memiliki hasrat yang kuat akan bakat. Keahlian Kou Rui adalah mengintai, tapi ini adalah pertama kalinya dia mengintai dalam pertempuran nyata, dan dia merasa bersemangat. Komandan, saya telah menyelidiki situasi di kota Bulan Sabit secara mendetail. Saya tidak tahu apakah itu karena Kekaisaran Kalise tidak berpikir bahwa Kekaisaran Feli akan menyerang mereka, tetapi pertahanan kota Bulan Sabit jauh lebih lemah daripada kita. Mengharapkan, hanya ada tiga batalion dari tiga ribu tentara yang ditempatkan di kota, dan dengan rotasi penjaga kota, kurang dari seribu tentara yang dapat berpartisipasi dalam pertahanan dalam waktu singkat. Mereka semua adalah prajurit Kerajaan Kalise. Saat dia mengatakan itu, Kou Rui berjongkok, mengambil cabang pohon dan menggambar peta sederhana pertahanan kota Bulan Sabit. Menurut informasi yang saya kumpulkan, pasukan terdekat ke kota Bulan Sabit berjarak sekitar 100 li jauhnya, dan setidaknya ada seluruh resimen prajurit di sana. Dari saat mereka menerima berita hingga saat mereka tiba, itu akan setidaknya 4 jam. Kou Rui melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas sebagai pengintai yang luar biasa. Selain itu, dia hanya memberitahu Zhou Wei King detail penyelidikannya, tetapi tidak memberikan pendapat atau saran apapun. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pengintai. Zhou Wei King berpikir sejenak, lalu berkata, karena kita sudah menyelidiki situasinya, ayo segera keluar. Lazy. Di sini, pemimpin kompi-kompi pertama resimen tanpa tanding, Lazy, mengambil langkah besar ke depan dan tiba di depan Zhou Wei King. Kesombongan yang dimilikinya saat pertama kali tiba sudah lama menghilang. Bukan karena dia menderita terlalu banyak pukulan, tetapi dia hanya menyukai suasana batalion tanpa tanding. Meskipun pelatihannya sulit, perlakuan yang diberikan oleh resimen tanpa tanding kepada prajurit mereka adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Yang paling membuatnya tertarik adalah sumber daya consolidating equipment dan skill storing. Selanjutnya, terhadap komandan resimen Zhou Wei King ini, dia benar-benar yakin akan kemampuannya. Bahkan Master Beth Surgawi sembilan permata mampu menanganinya, dan itu adalah sesuatu yang Lazy tahu dia tidak akan bisa melakukannya. Kekuatan Lazy jelas berada di antara bagian atas resimen tanpa tanding. Belum lama ini, dia telah menembus ke tahap tujuh permata, menjadi Master Permata Surgawi tahap Zhong tingkat rendah. Lazy, kamu memilih lima puluh saudara laki-lakimu dengan tingkat kultivasi tertinggi, dan menyamar untuk memasuki kota bulan sabit. Saat kami berada di luar, Anda akan bertugas memimpin saudara-saudara Anda untuk membuka gerbang kota. Dipahami, Lazy sangat gembira, ini adalah awal yang baik, dan dia sangat senang melakukannya. Lagi pula, ini hanyalah sebuah kota kecil, dan sulit untuk mengatakan apakah ada jual Master di antara 3.000 tentara musuh. Sebagai Master Permata Surgawi tahap Zhong tingkat rendah, dia yakin bahwa dia dapat menyelesaikan misi ini sendiri, apalagi membawa lima puluh saudara laki-lakinya dengan tingkat kultivasi tertinggi. Zhou Weiking memelototinya dan berkata, jangan ceroboh. Pertempuran ini sangat penting, dan kita tidak boleh membuat kesalahan. Anda tidak hanya harus membukakan gerbang untuk saya, tidak satupun dari saudara laki-laki Anda yang boleh terluka. Jika tidak, Anda akan dihukum oleh hukum militer. Setelah ini selesai, lima puluh dari kalian akan mendapatkan lima persen jarahan dari tiga ribu tentara. Lei Zi menyeringai dan berkata, hehehe, bos, jangan khawatir. Kita semua bersaudara sangat berharga, bagaimana mungkin kentang goreng kerajaan Kalise itu bisa menyakiti kita. Lei Zi pergi untuk bersiap, dan Tianer dengan bersemangat berjalan ke sisi Zhou Weiking. Xiao Pang, bagaimana rencanamu untuk menyerang kota nanti? Zhou Weiking tersenyum tipis, ekspresi percaya diri di wajahnya saat dia berkata, komandan ini memiliki rencana yang brilian. Setengah jam kemudian, ketika tentara resimen Peerless mulai bergerak, mendengar perintah Zhou Weiking, Tianer menatap kaget, rahangnya mengangas saat dia berkata, ini adalah rencana brilian yang kamu bicarakan. Perintah Zhou Weiking sangat sederhana, hanya dua kata, serang. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, gadis bodoh, banyak hal menjadi rumit karena orang terlalu memikirkannya. Bab 590, Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, gadis bodoh, banyak hal menjadi rumit karena terlalu banyak berpikir, itulah mengapa mereka menjadi begitu rumit. Menyerang kota sekecil itu tanpa persiapan apapun, taktik seperti apa yang kita butuhkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, busur dan anak panah mereka, dapatkah mereka menembus pertahanan kita? Saya kira tidak demikian, gerbang kota telah dibuka dari dalam. Selain pengisian, apa lagi yang perlu kita lakukan? Di bawah komando Zhou Weiking, para prajurit resimen Peerless mulai bergerak. Prajurit kavaleri berat berserker dan gagak emas berada di depan, sementara 450 prajurit resimen tanpa tanding berada di belakang. Murid-murid yang di bawah Zhou Weiking dari kota Feli ada di belakang, dan pertarungan ini tidak mengharuskan mereka untuk berpartisipasi. Zhou Weiking ingin mereka membiasakan diri dengan gaya bertarung tentara resimen Peerless, dan pada saat yang sama, untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan sebenarnya dari resimen Peerless. Crescent City, Tembok Kota Sekelompok tentara patroli dengan malas berpatroli di tembok kota. Namanya, itu adalah rotasi batalion setiap delapan jam, tapi sebenarnya, memiliki tiga atau empat kompi yang bertanggung jawab atas pertahanan sudah dianggap baik. Sebagian besar tentara Kekaisaran Kalise sedang beristirahat di barak mereka. Kota Bulan Sabit adalah lokasi yang strategis, dan ada banyak pedagang yang lewat, dan keuntungannya berlimpah. Belum lagi pajak yang dikumpulkan oleh para petinggi, hanya pajak masuk yang dikumpulkan oleh para prajurit sudah merupakan angka yang sangat besar. Eh, apakah kamu mendengar sesuatu? Salah satu prajurit dengan pendengaran yang lebih baik tiba-tiba berkata. Sepertinya ada, gemuruh, guntur, prajurit lain berkata sambil melihat ke langit. Saat itu sore hari, dan langit cerah dan tidak berawan. Cuacanya bagus, bahkan tanpa awan, jadi dari mana datangnya hujan. Para prajurit Kekaisaran Kalise bingung, tetapi suara gemuruh semakin keras. Tiba-tiba, wajah salah satu prajurit berubah. Mungkinkah itu kavaleri? Tepat saat dia mengatakan ini, di kejauhan, cahaya menyilaukan-menyilaukan mata mereka di bawah cahaya matahari. Itu adalah cahaya yang memantulkan armor paduan titanium dari prajurit resimen Peerless. 200 prajurit kavaleri berat di garis depan menyerbu ke depan seperti binatang buas. Kecepatan unikon bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kuda perang biasa. Bahkan prajurit suku berserker dan gold crow yang membawa lebih dari seribu jin masih jauh lebih cepat daripada kuda perang biasa. Musuh, serang musuh, tangisan sedih terdengar dari atas tembok kota, diikuti oleh suara alarm. Untuk sementara, puncak tembok kota dalam keadaan panik. Sejak mereka mengambil alih kekaisaran Tiangong, tentara kekaisaran Kalise telah menjalani kehidupan yang damai di kota bulan sabit terlalu lama. Kemunculan tiba-tiba pasukan kavaleri ini langsung menimbulkan kekacauan di tembok kota. Salah satu kapten kompi masih relatif tenang. Jangan panik. Cepat dan gunakan busur penjaga kota. Pemana? Cepat, cepat. Biarkan saudara-saudara di bawah menutup gerbang kota. Saat dia berteriak, mata seorang tentara tiba-tiba membelalak. Dia menunjuk ke langit dan bertanya, apa, apa itu? Lusinan sosok muncul di langit tanpa ada yang menyadarinya. Mereka memiliki sayap di punggung mereka, dan pada saat ini, pun dari langit. Dengan hanya satu putaran tendangan voli, delapan busur penjaga kota di tembok kota runtuh. Para prajurit kekaisaran Kalisei yang bereaksi dengan cepat dengan cepat mengambil busur mereka dan menembak ke udara. Namun, apalagi fakta bahwa panah mereka tidak memiliki jangkauan yang cukup, bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mereka bisa menembus baju besi paduan titanium dari prajurit resimen tanpa tanding. Demi keamanan, untuk mencegah busur penjaga kota menyebabkan kerusakan, Zhou Wei Qing telah secara khusus mengirimkan 50 prajurit resimen Peerless untuk bertindak sebagai angkatan udara Peerless untuk menangani pukulan berat ke tembok kota. Pada saat yang sama, gerbang kota di bawah juga kacau balau. Leizi memimpin 50 tentara resimen Peerless, dan seperti memotong sayuran, mereka menyapu tentara Kalisei di gerbang. 50 Jewel Masters, konsep macam apa itu? Itu sudah setara dengan jumlah total Jewel Masters di seluruh kerajaan Tiangong. Terhadap prajurit biasa, itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang, dan tidak ada ketegangan sama sekali. Suara Zhou Wei Qing terdengar di telinga setiap prajurit resimen Peerless yang menyerang. Kalian semua dengarkan, setelah memasuki kota, selain tentara Kalisei, kalian tidak diperbolehkan membunuh atau merampok. Jika tidak, kalian akan ditangani sesuai dengan hukum militer. Bukan karena ayahmu, aku, tidak masuk akal, tapi ini adalah tanah air ayahmu. Setelah kami memulihkan tanah air kami, kami akan menyerang kekaisaran Kalisei, atau bahkan kekaisaran Baida. Pada saat itu, kalian semua akan memiliki kesempatan untuk merampok kami. Mengisi untuk ayahmu, siapapun yang berani menghentikanmu, bunuh mereka semua. Dengan penindasan di udara, dan kendali gerbang kota, prajurit resimen tanpa tanding tidak menghadapi banyak perlawanan. Panah yang tersebar hanyalah lelucon bagi mereka, dan tentara kavaleri berat di depan bahkan tidak repot-repot mengangkat senjata mereka, membiarkan tentara kerajaan Kalisei menembak dengan bebas. Pada saat pengawal pertahanan kota Bulan Sabit menerima berita dan bergegas, Zhou Wei King telah memimpin resimen tanpa tandingnya ke kota Bulan Sabit. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian satu sisi. Terhadap para prajurit Kalisei yang telah menginvasi tanah airnya, Zhou Wei King tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika satu datang, dia akan membunuh satu, jika dua datang, dia akan membunuh dua. Bahkan tentara kerajaan Wanshu dengan kecakapan tempur mereka yang menakutkan telah dikalahkan oleh resimen tanpa tanding, apalagi tentara biasa ini. Satu jam. Hanya dalam satu jam, lebih dari seribu tentara Kalisei di kota Bulan Sabit telah terbunuh, dan sisanya telah menyerah. Kourui, Yan Zeksi dan siswa top lainnya dari Akademi Militer keluarga kerajaan yang mengikuti mereka dari kota Feili hanya bisa menatap dengan rahang ternganga. Pertempuran ini benar-benar membalikkan pelatihan militer mereka selama bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan Zhou Weiking kepada Tianer, ini adalah pertempuran tanpa taktik apapun, sederhana, langsung, langsung, langsung. Hasilnya adalah kemenangan yang lengkap, kemenangan yang lengkap tanpa ketegangan apapun. Seperti kata pepatah, melihat adalah percaya. Zhou Weiking telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada mereka bahwa mengikuti kakak mereka adalah pilihan yang tepat. Setelah berurusan dengan para prajurit yang bertahan, Zhou Weiking segera memberikan serangkaian perintah. Tutup gerbang kota, kirim 50 orang ke masing-masing dari 4 gerbang untuk menjaganya. Jangan biarkan satu orang pun keluar kota. Li, Si, bawa tim kecil saudara ke rumah gubernur, dan bawa semua pejabat kota bulan sabit kepadaku. Selama operasi, kalian semua harus meneriakkan slogan, sekeras mungkin. Berteriak saja, Putri Divuya memimpin resimen tanpa tanding ke Kaisaran Tianong untuk memulihkan tanah air kita, busur surgawi kembali. Sejak awal, ketika resimen peerless telah didirikan, Zhou Weiking sudah mulai mempersiapkan masa depan. Meskipun kerajaan Tianong tidak besar, masih ada banyak kota. Kota bulan sabit ini telah dipilih dengan cermat oleh Zhou Weiking. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia bisa meyakinkan Kekaisaran Fei Li untuk mendukungnya. Dengan begitu, kota bulan sabit akan didukung oleh Kekaisaran Fei Li, dan mereka tidak perlu khawatir tentang hal lain. Meskipun resimen tanpa tanding kuat dan kuat, mereka juga memiliki kelemahan. Itu karena mereka tidak memiliki pasukan pendukung logistik. Tentu saja, ketika mereka berada di Kamp Tentara Barat Laut Kekaisaran Zongtian, itu tidak menjadi masalah. Dengan dukungan Kamp Tentara Barat Laut, dukungan logistik tidak menjadi masalah. Namun, itu berbeda sekarang. Lagi pula, dia tidak bisa mengandalkan Kekaisaran Zongtian untuk mengiriminya pasukan pendukung logistik. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Mengesampingkan segalanya, mendapatkan makanan yang cukup setiap hari bukanlah masalah kecil. Dengan demikian, rencana pertama Zhou Weiking adalah membangun fondasi yang stabil. Pertama, dia harus menyelesaikan masalah dukungan logistik, dan pada saat yang sama, dia harus mengumumkan ke seluruh Kekaisaran Tiangong, mengumpulkan semua tentara Kekaisaran Tiangong yang tersebar. Hanya dengan begitu dia dapat membangun fondasi yang stabil, dan rencana selanjutnya akan jauh lebih mulus. Adapun perintah yang dia berikan sebelumnya, bisa dikatakan sangat ajaib. Tidak mengizinkan siapapun meninggalkan kota berarti menunda kedatangan musuh. Adapun slogannya, sudah sewajarnya untuk menenangkan hati masyarakat. Lagi pula, dia hanya memiliki 700 orang, dan jika dia ingin menggunakan mereka untuk menjaga ketertiban, itu tidak akan cukup. Lagi pula, dia tidak mungkin membiarkan prajurit suku gagak emas dan suku berserker pergi, kan? Dengan ukurannya, mereka dapat dengan mudah menakut-nakuti orang sampai mati. Akan lebih baik meneriakkan slogan. Lagi pula, belum lama ini Kekaisaran Tiangong diserbu oleh Kekaisaran Kalise, dan Kekaisaran Tiangong selalu baik kepada rakyat jelata. Zou Wei Qing percaya bahwa kerajaan busur surgawi masih populer di kalangan masyarakat. Bagi resimen peerless saat ini, menyerang dan menaklukkan sebuah kota sangatlah sederhana. Namun, mengelola dan mempertahankan kota sebagai basis yang stabil tidaklah mudah. Zou Wei Qing sama sekali tidak terburu-buru. Saat ini, yang perlu dia lakukan dengan 700 prajurit resimen tanpa tanding adalah menstabilkan pertahanan mereka. Pada saat yang sama, dia akan menyebarkan berita bahwa Putri Kekaisaran Tiangong di Fuya memimpin pasukan untuk memulihkan Kekaisaran, serta menghubungkan jalur pasokan ke Kekaisaran Feli. Setelah dia melakukan semua itu, dia akan mempertimbangkan pemulihan Kekaisaran. Karena mereka tiba-tiba diserang, rakyat jelata secara alami lebih lambat menerima berita. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahuinya ketika mereka mendengar teriakan keras. Putri Kekaisaran Tiangong di Fuya telah memimpin pasukan untuk memulihkan Kekaisaran. menyebar ke jalan-jalan di Crescent City. Efeknya bahkan lebih baik dari yang diharapkan Zhou Wei King. Tak lama kemudian, seluruh kota menjadi tenang, dan tidak ada lagi gangguan. Namun, sebagian besar rumah tangga telah menutup pintu mereka, takut terjebak dalam pertempuran. Di bawah perintah ketat Zhou Wei King, selain menjaga gerbang kota, para prajurit resimen Peerless tidak menimbulkan masalah. Tentu saja, 3.000 tentara Kekaisaran Kalise merupakan pengecualian. Selain melucuti senjata mereka, semua koin emas mereka di sita. Zhou Wei King tidak menyimpan satupun, membagikan semuanya kepada tentaranya. Resimen tanpa tanding awalnya dari Batalion Rufian, dan meskipun mereka tidak perlu lagi mengandalkan keuntungan untuk memenangkan hati rakyat, perlakuan seperti itu tetap diperlukan. Wali kota Crescent City dan sekelompok pejabat dibawa ke hadapan Zhou Wei King. Zhou Wei King memiliki pemahaman sederhana tentang situasi di kota Bulan Sabit, dan segera memberikan perintah untuk memenjarakan semua pejabat. Pada saat yang sama, dia memposting pemberitahuan. Pemberitahuannya sangat sederhana, mencantumkan nama semua pejabat kota Bulan Sabit, dan orang khusus bertugas mencatatnya, memungkinkan rakyat jelata untuk melaporkannya. Jika yang baik lebih baik daripada yang buruk, mereka akan disimpan. Jika yang buruk lebih baik dari yang baik, mereka akan dibunuh. Sesederhana itu, Zhou Wei King tidak pandai mengelola kota. Selain itu, pejabat kota Bulan Sabit tidak semuanya berasal dari Kekaisaran Kalise, dan kebanyakan dari mereka berasal dari Kekaisaran Tiangong. Yang dia butuhkan adalah agar seluruh kota berjalan dengan baik, dan bukan pekerjaan sederhana. Pada saat yang sama, pemberitahuan tersebut juga mengumumkan bahwa seluruh Crescent City akan dibebaskan dari pajak selama satu tahun. Terima kasih telah menonton!